Serial Pendekar 037 Racun Gugah Jantan 1. Sekelebat bayangan melintas menuju arah utara. Begitu cepat gerakan yang dilakukan sehingga tak terlihat bentuk dan wajah orang yang berlari itu. Arah yang dituju sangat jelas sebuah bukit di pesisir pantai utara. Bukit itu tak seberapa tinggi, tapi menjadi petokan bagi para nelayan untuk menandai arah pantai utara. Bukit yang bagian puncaknya berbidang datar mirip tanah lapang yang dikelilingi pohon pada lerengnya itu selalu menjadi incaran orang-orang yang berada di tengah laut. Jika mereka mulai melihat bukit yang banyak ditumbuhi pohon jati merah, maka itulah pertanda mereka mulai mendekati wilayah pantai utara tanah Jawa. Karenanya bukit itu dinamakan Bukit Metel Laut. Tak heran jika sekelebat bayangan yang melintas itu dapat dengan mudah menemukan letak bukit Metel Laut, karena ia menggunakan ciri petpohonannya yang terdiri dari pohon jati merah itu. Dalam waktu singkat sekelebat bayangan tersebut telah mencapai lereng bukit. Kejap berikutnya ia telah mencapai puncak bukit dan berhenti di balik sebuah pohon. Oh, ternyata sudah banyak orang? Apakah mereka sekadar ingin menyaksikan pertarungan ini atau juga ingin ikut terjun dalam pertarungan pikir sosok bayangan tadi yang ternyata seorang gadis berpakaian kuning gading? Gadis jelita itu berambut pendek, ada poni di keningnya. Pedang dipinggang berbatu ungu pada gagangnya. Gadis cantik itu mempunyai tato gambar bunga mawar di pergelangan tangan yang menandakan bahwa ia adalah murid perguruan mawar seruni, mendiang gurunya bernama Nyai Punding Sunyi. Gadis cantik itu tak lain adalah Kirana, bakal serial pendekar mabuk dalam episode lentera kematian. Dulu Kirana selalu mendampingi seorang pendekar tampan yang bergelar pendekar mabuk yang punya nama Suto Sinting itu. Dia menyimpan perasaan suka pada seng pendekar, tetap tel tak pernah dicetuskan melalui kata-kata. Rasa suka kepada seng pendekar disimpannya saja di dalam hati, sebab Kirana tahu pendekar mabuk sudah mempunyai kekasih, calon istri yang amat dicintainya, yaitu Gusti Mahkota Sejati yang bernama Asli Diyah Sariningrum, penguasa negeri puri gerbang surgawi di Pulau Serindu. Rasa cinta yang terpendam dan mau mengalah untuk tidak menampakkan tuntutannya itulah yang membuat Kirana hadir di bukit metel laut tersebut. Ketenaran nama pendekar mabuk di kalangan para tokoh persilatan membuat seng pendekar selalu menjadi pusat perhatian dan pembicaraan mereka, sehingga dalam waktu yang amat singkat kabar tersebut menyebar dengan cepat menyusupi telinga-telinga mereka. Kabar itu tak lain adalah kabar tentang pertarungan pendekar mabuk yang akan dilakukan di bukit metel laut. Lawannya dari Tanah Hindus, seorang perwira kepercayaan Raja Kulana Baham bernama Syakuntala. Tantangan Syakuntala itu terjadi di tengah laut ketika kapalnya berpapasan dengan perahu yang digunakan pendekar mabuk menuju Pulau Selayang, bakal serial pendekar mabuk dalam Epeso Tabib Darah Tuak. Kabar yang cepat menyebar membuat para tokoh rimba persilatan berdatangan mengunjungi bukit metel laut. Pada umumnya mereka yang datang adalah orang-orang yang sudah mengenal kesaktian Syakuntala dan kehebatan ilmunya pendekar mabuk. Mereka ingin menyaksikan dengan matanya sendiri seperti apa pertarungan dua tokoh sakti tersebut. Mereka ingin tahu siapa yang unggul dalam pertarungan itu. Tetapi ada pula yang hadir di bukit metel laut untuk mewakili tantangan pendekar mabuk dalam menghadapi Syakuntala. Umumnya mereka yang mempunyai perasaan cinta terhadap Seng Pendekar tampan itu merasa tak rela jika Suto Sinting dilukai oleh Syakuntala. Mereka ingin tampil sebagai perisai Seng Pendekar. Hasrat seperti itulah yang membuat Kirana hadir di bukit metel laut dengan segenggam harapan dapat membuktikan pembelaan dan kesetiaannya terhadap Suto Sinting. Tetapi ketika Kirana ingin bergerak mendekati tanah lapang yang sudah dihadiri orang banyak itu, tiba-tiba langkahnya terhenti karena seseorang berkelebat mendekatinya. Kirana sempat terkejut karena kehadiran orang tersebut bagaikan muncul secara tiba-tiba dari arah samping kirinya. Kirana, siapa orang itu? Oh, kau Kirana hampir berkelebat menendang orang itu karena gerak nalurinya. Kau sangat mengejutkan diriku, Citradani. Hampir saja aku menendangmu. Maaf, aku tidak bermaksud mengejutkan dirimu, Kirana, ucap Citradani dengan tersenyum kecil. Wanita cantik yang mengenakan pakaian merah jambu itu adalah murid dari perguruan Bang Putih yang usianya 24 tahun, sejajar dengan usia Kirana lah pernah bertemu dengan pendekar mabuk ketika terusir dari perguruannya karena menghilangkan kalung pusaka lintang suci milik sang guru yang jika nama aslinya disebutkan akan menghadirkan angin badai dan guntur berhamburan. Apakah kau datang sendirian, Citradani? Ya, aku mewakili guru embun salju untuk menyaksikan pertarungan suto dengan Syakuntala, jawab Citradani sambil melangkah menuju ke arna pertarungan lah menyambung kata. Guru embun salju pernah bertempur melawan Syakuntala, jadi beliau tahu persis kekuatan Syakuntala. Menurut beliau, Syakuntala orang berbahaya. Ilmunya cukup tinggi dan bersifat liar. Jika tidak berilmu tinggi ia tidak akan dijadikan panglima tanah Hindus. Sejujurnya saja, guru embun salju merasa cemas mendengar kabar Syakuntala akan bertarung melawan suto sinting. Guru mencemaskan keselamatan suto sinting, sebab itu aku dikirim untuk membayang-bayangi suto jika dalam bahaya yang akan merenggut jiwanya. Ku dengar Syakuntala itu memang orang berilmu tinggi. Tapi bagaimanapun juga aku merasa masih mampu menghadapi Syakuntala. Tak perlu suto yang maju. Aku sudah selesaikan pelajaran baru dari kitab Gatralelana. Ku rasa Syakuntala cukup menghadapiku saja daripada menghadapi suto sinting. Hati-hatilah dalam bertindak, kirana. Guru pun berpesan padaku agar jangan bertindak gegabah terhadap Syakuntala, karena ia mempunyai jurus yang mampu dilepaskan secara tiba-tiba dan sangat di luar dugaan kita. Kirana hanya tersenyum tipis. Citradani tak tahu bahwa kirana sekarang sudah diangkat menjadi ketua perguruan Mawar Seruni sejak berhasil menamatkan pelajaran dari kitab Gatralelana. Tentu saja ilmunya tidak seperti dulu lagi. Karenanya ia merasa sangat yakin dapat tumbangkan Syakuntala dengan bekal ilmu barunya itu. Citradani, perhatikan gadis cantik yang didampingi oleh Nyai Parasmurai dan Hantu Tari itu. Apakah kau mengenalnya? Metu Citradani tertujuk pada gadis bermah kota kecil di kepalanya. Jubahnya ungu, pakaian dalamnya kuning, rambutnya disanggul sebagian. Ada dua pengawal di bagian belakangnya. Salah satu pengawal dikenal oleh Citradani sebagai tokoh yang bernama Batu Sampang. Dia yang sekarang menjadi ratu di Muara Singa. Dialah yang dulu dikenal dengan nama Tandu Terbang. Oh tanda seru. Jadi gadis itulah yang ada di dalam Tandu Terbang itu. Betul. Sekarang namanya dikenal sebagai Ratu Galuh Puspanagari. Kabarnya Suto Sinting lah yang merebutkan takhta untuknya dan menjaga dari rencana penggulingan takhta yang akan dilakukan oleh Raja Tumbal. Suto Sinting yang berhasil membunuh Raja Tumbal. Kabarnya pula Ratu itu adalah murid pendekta arak merah dari Tibet. Kesaktiannya sedikit berkurang sejak dia menduduki takhta sebagai Ratu di negeri Muara Singa. Akan tetapi sisa kesaktiannya masih membuatnya dipandang sebagai tokoh beri imu tinggi juga, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Tandu Terbang. Dari mana kau tahu tentang dia? Gusti Guru Embun Salju belum lama ini berkunjung ke negeri Muara Singa, karena punya hubungan baik dengan kakak angkat Seng Ratu bernama Purnama Laras. Orang yang berjalan paling depan itulah yang bernama Purnama Laras. Menurutmu apa rencananya datang kemari? Tanya kirana penuh selidik. Mungkin sama dengan kita, ingin melihat keunggulan Suto Sinting atau ingin membuktikan siapa yang unggul dalam pertarungan nanti. Barangkali mereka akan kecewa, karena Suto Sinting tak akan berhadapan dengan Syakuntala. Orang yang akan menumbangkan Syakuntala adalah aku sendiri. Citradani mendesah, ah, jangan sebodoh itu, kirana. Urungkan niatmu. Kirana hanya tersenyum sinis, tapi bukan karena benci kepada Citradani, melainkan bersikap meremahkan nasihat sahabatnya itu. Kirana dan Citradani membaur dalam kerumunan orang-orang yang menunggu saat pertarungan dimulai. Agaknya pihak Syakuntala sudah siap sejak tadi dengan jumlah anak buahnya yang berkumpul di sisi timur. Ternyata yang ingin menyaksikan pertarungan seru itu bukan hanya Pak Lupi, si Ratu Pus Panagari itu, melainkan juga ada tokoh lain yang menaruh simpati dan menyimpan kekaguman terhadap pendekar mabuk. Antara lain, Ki Argapura, si jago pedang yang pernah mengajarkan jurus pedangnya kepada Suto. Delima Gusti, Putri Adipati Suralaya, yang pernah terlibat masalah bersama Suto dalam peristiwa cambuk getar bumi. Kelana Cinta, metu-metu dari Ringgit Kencana yang selalu menjadi wakil Ratu Asmaradani. Prasonco alias Raja Maut, sahabat karib gurunya Suto Sinting, Sigilatuak. Hadir juga di situ bongkok sepuh aliasi setan arak, yang pernah diselamatkan Suto Sinting dari ancaman maut ilmu darah gaib dan bayis dewa itu. Tak ketinggalan pula batuk maragam yang bernama Asli Beraja Musti juga ada di situ bersama gadis yang ingin menjadi muridnya, Camar Sembilu. Serta beberapa tokoh lain yang masing-masing punya rasa kagum kepada kependekaran murid Sinting Sigilatuak dan Bidadari Jalang itu. Tetapi mereka menyimpan pertanyaan dalam hati karena Suto Sinting belum kelihatan tampil di situ. Bagi mereka, sangat mustahil jika Suto Sinting sebagai pendekar mabuk yang belakangan ini disebut-sebut sebagai tabib darah tewak itu akan ingkar janji dengan tidak menghadiri pertarungan tersebut. Suto Sinting pasti datang. Tapi mengapa sampai hari menjadi lewat siang-seng pendekar tampan itu belum muncul juga? Adakah sesuatu yang menghambat langkahnya menuju bukit metel laut? Terdengar percakapan batuk maragam dengan bongkok sepuh yang ada di samping Kiargapura dan Raja Maut, Suto pasti datang. Sebab saat kami berada di Pulau Selayang, Suto sudah bilang padaku bahwa ia harus penuhi tantangan pertarungan dengan Syakuntala. Mestinya aku yang akan menghadapi Syakuntala, tapi ia wanti-wanti sekali agar aku tidak merusak rencananya menundukan Panglima Tanah Hindus itu. Uhuk, uhuk, uhuk. Mendengar batuknya Brajamusti, metu Syakuntala diseberang sana memandang dengan beringas. Batuk maragam mengetahui sorot pandangan metu bekas lawannya yang pernah dipotong jari kelingkingnya itu, tapi batuk maragam tidak melayani sikap tersebut. Karena Raja Maut segera bertanya dan ia harus memberi penjelasan kepada sahabatnya itu. Apalah yang membuat Suto Sinting harus bertarung dengan Syakuntala di sini? Sebenarnya ini akibat siasat dari, uhuk, uhuk. Siasat uhuk, uhuk itu yang bagaimana? Aku sedang batuk. Jangan diartikan sebagai bahasa mulut gerutu batuk maragam. Sebenarnya ini akibat siasat Suto yang ingin menghindari murka Syakuntala terhadap perau kami. Jika Suto tidak gunakan tantangan seperti ini, maka akan timbul korban tak bersalah di perau kami yang kala itu membawa jelit tabule dan pesona indah ditambah si anak desa pandai bungkus itu. Batuk maragam jelaskan pula tujuan perau mereka menuju Pulau Selayang, karena ingin menolong Ratu Negeri Malaga yang bernama Ratu Rangsang Madu dari pengaruh racun ganas milik Mendiang Nyai Suntirahim. Racun itu hanya bisa disembuhkan oleh darah pendekar mabuk yang disebut-sebut sebagai tabib darah tuak. Sedangkan Syakuntala sendiri kala itu juga bermaksud membawa Suto sebagai tabib darah tuak yang harus sembuhkan Raja Kulana Baham, penguasa tanah hindus yang menderita sakit tak tersembuhkan, hanya dengan bantuan tabib darah tuaklah penyakit itu bisa disembuhkan. Sedangkan Raja Kulana Baham itu adalah raja yang lalim, licik dan gemar menjajah kemerdekaan negeri lain, bakal serial pendekar mabuk dalam epeso tabib darah tuak. Tantangan itu menyebutkan, jika Syakuntala bisa kalahkan Suto Sinting dalam pertarungan, maka Suto akan mau dibawa ke tanah hindus, tapi jika tidak, maka Syakuntala tidak akan bisa membawa tabib darah tuak. Mau tak mau akan pulang ke tanah hindus dengan tangan hampa tanpa sang tabib. Hal itu dilakukan oleh Suto Sinting sebagai pengajaran bagi Raja Tanah Hindus sendiri atas perbuatan kejahnya selama ini yang mendapat upah penyakit kutukan tak tersembuhkan itu. Pada dasarnya, batuk maragam dan jelit tabulai sendiri tidak setuju jika Suto Sinting pergi ke tanah hindus, sebab banyak bahaya yang akan membuat Suto Sinting tak dapat keluar dari sana. Syakuntala tampak tak sabar. Orang bercambang dan berkumis lebat itu mundar-mandir dengan gelisah. Kepalanya yang gundul menjadi mengkilap karena terpanggang mataharilah memakai baju putih tanpa lengan dan celana putih ketat bawah membentuk kekekaran kakinya, seakan kuda-kudanya tak mungkin bisa dipatahkan lawan. Pedang lengkung di pinggang terbuat dari perak hias selalu dipegang gagangnya, bagai tak sabar ingin segera menjabutnya. Matanya yang bulat lebar, tubuhnya yang berotot gempal, dua anting pada kanan-kiri telinganya itu, benar-benar membuat penampilan Syakuntala tampak sangat menyeramkan. Dia tidak merasa malu walaupun tahu banyak mati yang tertuju pada kelingkingnya yang cacat karena terpotong dalam pertarungan dengan batuk maragam itu. Karena tak sabar, Syakuntala berteriak dengan berangnya. Mana pendekar mabuk itu? Apakah dia bersembunyi di balik ketiak wanita? Jika dia takut menghadapiku, seharusnya datang saja dan bersujuk di hadapanku, aku pasti akan mengampuni mulut besarnya yang hanya bisa berkoar-koar penuh sampah itu. Mendengar pendekar idamannya dihina, Kirana menjadi panas hati. Memang sebenarnya bukan hanya Kirana saja yang panas hati mendengar hinaan itu. Palupi, Kelana Cinta dan beberapa wanita pengagum Suto Sinting juga merasa hatinya bagaikan disiram air mendidih. Namun mereka dapat menahan diri. Hanya Kirana yang kurang bisa menahan diri sehingga dengan iantang ia berseru dari tempatnya. Hei, Gunduh Kopong! Bicaralah dengan hati-hati sebelum kepala gundulmu menggelinding di tebas jari kelingking pendekar mabuk. Metu Syakuntala tertujuk kepada Kirana, memandang dengan tajamlah segera tampil di arna yang terbentuk dengan sendirinya karena dikelilingi para penonton yang hadir di situ. Di tengah arna itu Syakuntala menuding Kirana sambil berkata keras-keras, siapa kau, gadis peot? Kalau kau merasa tak senang dengan hinaanku, majulah kemari dan hadapi aku. Wuut! Tanpa berpikir panjang lagi Kirana langsung melompat dan tiba-tiba saja sudah berada di tengah arna. Beberapa metu yang melihat kejadian itu memandang tegang. Beberapa hati berkata, terlalu berani gadis itu. Aku sudah di sini. Sekarang mau apa kau tantang Kirana dengan tegas? Sepertinya kau tak rela jika aku menghina pendekar mabuk si tabib darah tewak itu. Tantanganmu itu pun sudah termasuk menghina dan menyinggung perasaanku, kepompong gundul. Kau pikir kau bisa unggul menghadapi pendekar mabuk? Tidak. Kau akan tumbang dan pulang tinggal nama. Tapi jika kau bertarung melawanku, kau masih punya keuntungan, yaitu dapat pulang bersama nyawamu walau akhirnya di sana pun kau akan kehilangan nyawa juga. Mulut lancang geram Syakuntala dengan metu melebar ganas. Apa maumu sebenarnya, gadis edan? Aku mewakili pendekar mabuk. Kau tidak akan bisa bertarung melawannya sebelum mampu menumbangkan diriku, kepompong sawah. Jahanam. Hiyaat tangan orang gundul itu menyentak tiba-tiba dengan bentuk jari seperti cekarelang. Dari tengah telapak tangannya itu melesat selarik sinar merah. Bentuknya seperti besi panjang yang membara. Setelah aap, sinar merah itu menuju dada kirana. Tapi gadis itu dengan cepatnya menyentakkan kakinya ke depan dengan tendangan miring. Dari sisi kaki itu keluar gelombang bersinar biru yang menghantam sinar merah tersebut. Klaaap. Muus. Blaar. Kirana terpental tak seberapa jauh. Tapi ia masih bisa berdiri walau pandangan matanya sedikit buram karena pancaran sinar ledak tadilah segera tarik napas dan pandangan matanya kembali normal. Pada saat itulah ia melihat Syakuntala melompat dan mencabut pedangnya untuk ditebaskan dari atas kanan ke bawah kiri. Wut. Traaang. Kirana mampu bergerak cepat mencabut pedangnya dan menangkis tebasan itu. Kakinya berkelebat lagi menendang wajah Syakuntala. Tetapi kaki itu justru dihantam oleh kepalan tangan kiri Syakuntala. D.A.S. Keduanya sama-sama tersentak mundur dua tindak. Pukulannya mengandung hawa panas yang tinggi, pikir Kirana. Kakiku terasa dibakar seketika. Untung hawa murniku cepat tersalur ke bawah. Aku harus hati-hati dengan pukulannya itu. Syakuntala kembali menyerang dengan jurus pedangnya yang membuat tubuhnya melompat sana-sini membingungkan pandangan lawan. Kirana menghadapinya dengan jurus baru, sebuah jurus pedang yang dilakukan dengan memutar tubuh bagaikan gangsing. Gerakan pedangnya sampai timbulkan bunyi menggaung karena cepatnya. Gerakan memutar itu pun membingungkan Syakuntala karena setiap pedang yang ditebaskan selalu saja mengenai pedang Kirana. Terang, 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 tering, ta'ang, terang. Sepuluh jurus tebasan pedang belum juga berhasil melukai tubuh Kirana. Pandangan matu Syakuntala dibuat bingung membedakan mana pedang dan mana bagian tubuh Kirana. Syakuntala segera mengundurkan diri. Wut. Dalam jarak lima langkah ia berderi tegak membiarkan Kirana berputar-putar terus teranpa sadar bahwa lawannya sudah berhenti menyerang dan sedang memperhatikan. Salah seorang penonton menjadi pusing dan mual perutnya melihat tubuh Kirana berputar secepat gangsing itu. Selaap. Kirana akhirnya berhenti berputar cepatlah tidak merasakan pusing sedikitpun, sehingga ia bisa berdiri tegak menghadap Syakuntala. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba Syakuntala lepaskan senjata rahasianya berupa logam menyerupai bentuk ujung panah yang melesat cepat dari sentakan tangan kiri. Zelaap, zelaap, zelap. Kirana cepat kibaskan pedangnya. Terang, tering. Jerup. Satu dari tiga logam putih itu menghantam tepat di bawah pundak kiri Kirana. Ak-ah Kirana terpekik dan oleng ke belakang lah mundur dengan terhuyung-huyung dan pegangi pundaknya yang terluka itu. Benda tersebut sudah telanjur terbenam di daging bawah tulang pundak. Sakitnya bukan main. Kirana menjadi pucat pasti dan jatuh terkulai di dekat kaki bongkok sepuh. Citra Dhani segera menuju ke tempat Kirana. Bongkok sepuh menolong Kirana, tapi wajah Kirana semakin pucat. Tak ada darah yang keluar dari luka itu kecuali warna daging yang memerah saja. Celaka. Senjata rahasia itu mengandung racun tinggi kata bongkok sepuh. Kirana. Kau terluka parah. Berbahaya sekali kata Citra Dhani. Wajahnya tegang melihat Kirana semakin pucat dan semakin lemas. Kulit tubuh gadis itu mulai membiru di sekitar luka. Tengkurapkan di akata batuk maragam. Citra Dhani memiringkan tubuh Kirana. Lalu, telapak tangan batuk maragam menghantam pundak belakang Kirana dengan satu sentakan mengejutkan. Dus. Sela aap. Logam putih beracun yang terbenam di tubuh Kirana itu melesat keluar. Barulah darah keluar dari luka tersebut. Tapi darah yang keluar sudah bercampur dengan racun ganas sehingga warnanya bukan merah lagi, melainkan hitam bercampur larutan warna hijau tua. Dia terkena racun getah mayat sulit disembuhkan. Sebentar lagi pasti akan mati, kata batuk maragam. Bawa keluar dari sini, biar kuobati sebisaku. Siapa tahu dah akan uhuk, 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 ihyeyik, hewek. Batuk maragam tak bisa lanjutkan kata-katanya karena sakit batuk menyerang lagi. Citra Dhani membawa Kirana keluar dari lingkaran orang-orang yang membentuk arna pertarungan itu. Sementara Kirana ditangani oleh batuk maragam, Syakuntala semula ingin mengejar Kirana dan membunuhnya hingga mati. Tapi gerakan liarnya itu segera ditumbangkan oleh pukulan jarak jauh tanpa sinar. Wuut. Be. Tubuh lelaki berlengan kekar dan berkulit hitam itu tersentak ke arah lain, melayang kehilangan keseimbangan tubuh, lalu jatuh terpelanting di depan kaki tiga anak buahnya. Beruk. Bangsat licik. Siapa yang menyerangku tadi bentaknya dengan suara keras dan kasar. Ketiga anak buahnya segera gelengkan kepala saat metusyakuntala menatap mereka. Bukan saya yang menyerangnya, Tuan. Blook. Anak buah yang bicara itu ditampar keras ke kanan hingga melintir bagai seseorang sedang menari. Orang itu lalu jatuh terduduk dengan wajah menyeringai karena pipinya hangus dan berasap. Itu pertanda bahwa Syakuntala benar-benar marah besar hingga tak sadar tenaga dalamnya tersalur keluar melalui telapak tangan yang digunakan menampar tadi. Siapa yang menyerangku tadi, hah teriak Syakuntala sambil berjalan ke tengah arna. Lalu, terdengar suara seorang gadis berseru tegas. Aku kemudian gadis itu tampil ke tengah arna. Gadis itu tak lain adalah Palupi, si Ratu Galuh Puspanagari. Galuh, tahan dan kendalikan dirimu bisik purna malaras. Akan kulawan dia ujarnya sambil melangkah maju ke arna. Batu sampang ingin bergerak maju, tapi tangannya segera ditahan oleh purna malaras. Biarkan. Dia ingin lampiaskan perasaannya terhadap suto dan musuh suto. Palupi tampil sebagai wanita berpakaian indah karena memang ia seorang ratu. Tetap pinyai paras murai, hantu tari, batu sampang, dan purna malaras sendiri menjaga di sekeliling arna untuk segera berikan bantuan jika terjadi sesuatu yang membahayakan ratu mereka. Siapa kau, sehingga berani menyerangku dari samping, hah bentak Syakuntala dengan ganas. Aku Palupi. Mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat manakala kau mengenalku sebagai tandu terbang. Wajah Syakuntala tampak terperanjat kaget mendengar nama tandu terbanglah bersuara mengeram, Oh, rupanya kaulah orang yang ada di dalam tandu itu. Baik. Kita memang pernah bertemu dan mengadu kesaktian ketika di selat Madagaskar. Waktu itu aku kalah, tapi kali ini aku tak akan kalah lagi. Tebuslah kekalahanmu itu sekarang juga, Syakuntala. Kau memang lebih baik berhadapan denganku daripada dengan Suto Sinting yang hanya akan melenyapkan nyawamu dalam waktu kurang dari lima hitungan. Ku tebus kekalahanku dulu, diadab. Hahaha tandu terbang yang sekarang lebih senang mengaku bernama Palupi itu segera menyentakan dua jarinya ke depan. Suut. Tubuh berkepala gundul yang melayang hendak tebaskan pedangnya tersentak mundur. Duus. Seberkas sinar kuning kecil menghantam perut Syakuntala. Sinar kuning kecil itu seperti sinar bertenaga lima banteng murka. Syakuntala tak mampu menahan diri, sehingga tubuhnya melayang terbuang ke belakang dan menabrak dua anak buahnya. Berus. Heek salah satu anak buahnya terpekek tertahan karena tubuhnya terkapar dan kejatuhan badan kekarnya Syakuntala yang berperawakan tinggi besar itu. Orang itu mendelik bagai tak bisa bernapas. Syakuntala sendiri menahan sakit dengan menggeletukan gigi dan mengancing mulut rapat-rapat. Rasa mual yang amat kuat membuat Syakuntala akhirnya tak mampu menahan diri dan muntah di tempatnya jatuh itu. Isi perutnya terkuras keluar tanpa peduli muntahnya itu membasai kaki anak buahnya yang masih terkapar menahan sakit karena tertindih tubuh Syakuntala tadi. Ku sarankan, batalkan saja pertarungan ini demi keselamatanmu, Syakuntala kata Palupi dengan tegas dan berkesan penuh wibawa. Tapi hal itu justru membuat Syakuntala menjadi semakin beranglah segera bangkit dan maju ke arna. Jangan punya niat mengguruiku, Tandu terbang. Ku robek mulutmu sekarang juga dengan pedangku ini. Hiya ah ah. Wuut, wewe wus. Pedang itu ditebaskan ke tubuh Palupi. Tapi dengan gerakan cepat Palupi mampu melenting ke atas dan bersalto satu kali. Jelek. La telah mendarat di belakang Syakuntala dengan dua kaki merenggang sigap. Syakuntala segera balikan badan sambil layangkan tendangan kakinya yang bergerak memutar itu. Wuus. Plak, plak, plak. Wuus. Des, des. Dua pukulan telapak tangan Palupi kembali ke naidada Syakuntala. Tubuh kekar itu tersentak mundur tiga tindak dalam keadaan melengkung. Dari mulutnya keluar darah beberapa percik akibat pukulan telapak tangan bertenaga dalam itu. Namun Syakuntala masih penasaran dan tetap lakukan pembalasan lah meraba pedang lengkungnya dengan tangan kiri dari gagang sampai ke ujung. Lalu pedang itu segera dikibaskan ke arah tubuh Palupi. Kibasan itu memercikan tiga larik sinar merah dari kedua tangan kanan kirinya itu. Seberkas sinar putih perak menyatu dalam kelebatan berbentuk gelombang-gelombang besar. Bla-aar. Gelega-aar. Ledakan dasyat terjadi dari benturan dua jenis sinar itu. Palupi terpental jauh dari tempatnya, karena jarak pertemuan dua sinar itu lebih dekat dengan dirinya. Sedangkan Syakuntala terpental sekitar tiga tindak ke belakang dalam keadaan jatuh terduduk, tidak seperti Palupi yang terkapar dengan wajah memucat, darah keluar dari mulut dan hidungnya. Ledakan itu timbulkan getaran pada bumi, seakan bukit itu ingin terbelah menjadi dua bagian. Beberapa orang yang ada di situ juga berjatuhan karena guncangan mendadak tersebut. Dua raja maut memandang dengan tegang, demikian pula yang lain. Ki Arga Pura berkata kepada Bongkok Sepuh, Tandu terbang agaknya telah kehilangan ilmunya cukup banyak sejak menjadi seorang ratu. Berbahaya sekali jika ia nekat bertarung dengan Syakuntala. Memang, pertarungan ini tidak seimbang, maka harus dicegah Bongkok Sepuh hendak bergerak maju ke Arna, tapi pundaknya segera dicegah oleh Batu Maragam yang berkata, Jangan campuri pertarungan ini. Kita hanya sebagai penonton saja, supaya pendekar mabuk tidak merasa kecewa andai ia menang melawan Syakuntala. Kalau toh kita harus campuri, akulah yang lebih berhak campur tangan karena Syakuntala bekas musuh lamaku. Tapi ratu cantik itu bisa mati kalau masih mencoba melawan Syakuntala. Raja Maut segera berseru kepada Nyai Parasmurai yang berdiri tak jauh darinya, Parasmurai, cegah orangmu agar jangan masuk ke Arna. Nyai Parasmurai hanya mengangguk. Tapi ketika itu hantu tari bergegas mendekati Purnama Laras dan berkata, kalau kita tak turun tangan, Seng Ratu bisa binasa di tangan Syakuntala. Sabarlah. Jangan mengumbar kemarahan, kata Purnama Laras berkesan bijak. Batu Sampang berkata, izinkan saya menandingi Syakuntala. Jangan. Sebaiknya kita bawa keluar saja Seng Ratu itu. Tetapi hantu tari tampak geram dan benci sekali memandangi Syakuntala yang bersiap-siap lanjutkan pertarungan, sementara palupi masih menggeliat dalam keadaan terkapar. Aku harus bertindak sekarang juga geram hantu tari. Hantu tari, tahan serunyai Parasmurai ketika hantu tari berkelebat masuk ke Arna hendak menyerang Syakuntala. Gerakan yang tertahan membuat hantu tari jengkel kepada gurunya dan berseru, dia melukai palupi. Ini saat terbaik untuk membalasnya. Jangan. Urus dulu Seng Ratu, lukanya cukup berbahaya. Hantu tari terpaksa segera angkat tubuh palupi dan membawanya ke tepi Arna. Sementara itu Syakuntala segera bangkit, menggerakkan kedua tangannya dengan kerahan tenaga berotot. Seakan ia sedang lakukan penyembuhan dengan permainan napasnya agar tubuhnya kembali segera seperti sedia kalah. Tandu terbang. Kau tak bisa hentikan pertarungan ini sebelum nyawamu ku cabut dari raga. Haaah. Syakuntala kembali menyerang palupi, padahal palupi sudah dalam perlindungan hantu tari, purnama laras, dan batu sampang. Gerakan berbahaya Syakuntala itu segera dipatahkan oleh pukulan tenaga dalam tanpa sinar dari nyai Parasmurai. Bu-u-ut. Bu-uh. Uuh Syakuntala terpekik tertahan. Karena pada saat itu pula muncul serangan tanpa sinar dari jarak jauh. Serangan itu datang bersama melesatnya sesosok tubuh yang masuk ke dalam Arna. Jaleek. Kelana cinta yang sejak tadi bersedekat menyaksikan pertarungan itu kini menedahkan kata lirih, Sumbaruni, wanita cantik berpakaian serba ungu itu tak lain adalah pelangi sutera, alias Sumbaruni, bekas istri Jin, bekas panglima negeri dasar laut, ringgit kencana, yang berarti pula bekas atasannya kelana cinta. Melihat lawannya yang maju kali ini, Syakuntala sedikit kecilkan matanya. Akan tetapi pandangannya masih tajam, kedua pukulan jarak jauh yang mengenai tubuhnya tidak membuatnya lemah setelah menarik napas dan menahannya di rongga dada dan perut. Kaukah yang bernama Sumbaruni geram Syakuntala dengan metukian mengecil menatapi wajah Ayu Sumbaruni. Wajah cantik berkesan galak itu tak mau sunggingkan senyum, tapi bicaranya sangat tegas dan jelas. Aku memang Sumbaruni, yang dulu pernah melukai rajamu sekian tahun yang lalu. Sekarang agaknya kau ingin mengikuti jejak penyakit rajamu itu, Syakuntala. Aku tak punya urusan denganmu. Sekarang kau mempunyai urusan denganku. Karena pendekar mabuk tak kuizinkan bertarung melawanmu. Mengapa kau ikut campur pertarungan ini? Apa hakmu mencampuri urusanku dengan tabib darah tewak itu? Aku pelindungnya dan pengawal setianya. Jika kau ingin menghadapi pendekar mabuk, kau harus melangkahi mayatku lebih dulu. Kulayani keinginanmu, Sumbaruni. Haaah! Syakuntala tampak semakin ganas melawan musuhnya yang sekarang. Sumbaruni bukan wanita yang mudah ditumbangkan. Ilmunya tinggi dan mampu mengukur kekuatan lawannya dengan ilmu getar sukma yang dimilikinya. Syakuntala yakin, Sumbaruni berani tampil DLRna karena wanita itu sudah mengukur ilmu lawannya yang dirasakan lebih rendah darinya. Terbukti, tebasan pedang dan serangan tenaga dalam Syakuntala sejak tadi mampu ditangkis dan dihindari oleh Sumbaruni. Sampai-sampai, Syakuntala sendiri membatin dalam hatinya. Bangsat! Sejak tadi serangan ku dipatahkan terus oleh jurus-jurusnya. Ku dengar dia mempunyai jurus anak rembulan yang dapat melumpuhkan lawan. Aku harus sindari agar ia tidak lepaskan jurus itu. Ku dului dengan melepaskan racun ludah naga yang akan membuatnya tak berdaya. Tanpa menggunakan racun itu aku tidak dapat melukai tubuhnya. Syakuntala memainkan jurus rendah. Tangannya berkelebat ke sana SLNL sambil yang kanan pegangi pedang. Gerakan tangan dan tubuhnya yang meliuk-liuk itu menyerupai gerakan seekor naga sedang mendekati mangsanya. Tapi tiba-tiba Sumbaruni lepaskan jurus anak rembulan berupa sinar kuning seperti bintang yang dilemparkan dari tangan kirinya. Kelaap! Wut! Tubuh Syakuntala melentak terbang menghindari sinar kuning itu yang segera menghantam tubuh sayah satu anak buahnya. Tapi dalam gerakan menyentak berbagai kan terbang itu, tiba-tiba dari mulut Syakuntala keluar cairan hitam yang diludahkan. Cu ui! Bloo! Ludah hitam itu kenai leher Sumbaruni walau sudah berusaha untuk dihindari. Ahaha Sumbaruni bagaikan mengeluh dan merasa jijik. Namun kejap berikutnya ia jatuh terkulai berlutut karena seperti kehilangan seluruh tulangnya. Tubuh itu segera tertunduk lemas bagaikan tak bisa mengangkat kepala. Lehernya membekas hitam tanpa cairan sedikitpun. Celaka! Dia menggunakan racun ludah naga, ucap batuk maragam didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Wajah batuk maragam menjadi tegang. Sumbaruni yang terkulai masih berusaha untuk berlutut dengan satu tangan menopang tubuh itu sangat mencemaskan para penonton. Saatnya aku melayani mayatmu, Sumbaruni. Hiyaah Syakuntala melompat dengan pedang terangkat di atas. Pedang itu pun segera ditebaskan ke arah leher Sumbaruni. Muus Zaaab Traaak Pedang itu tiba-tiba tertahan oleh sebuah benda yang datangnya tak terlihat mata para penonton. Benda itu adalah bumbung tuak sakti milik pendekar mabuk. Dan tiba-tiba tangan Syakuntala yang menghantamkan pedang itu tersentak ke belakang dengan keras, tubuh besar itu pun terpelanting jatuh ke belakanglah bagai mendapat sentakan tenaga yang membalik akibat benturan pedang dengan bumbung tuak. Suara orang di sekeliling mulai bergumam menggaung bagaikan lebah begitu melihat seorang pemuda berambut lurus panjang sebatas lewat pundak, berpakaian coklat tanpa lengan dan celana putih. Pemuda tampan itu tak lain adalah pendekar mabuk. Kedatangannya membuat para pengagumnya merasa lega, bahkan beberapa orang sempat bertepuk tangan karena girangnya. Terlambat sedikit saja kedatangan Suto Sinting, maka leher sumbaruni pasti telah jatuh terpenggal oleh pedang Syakuntala. Sekalipun leher sumbaruni selamat dari pedang Syakuntala, tapi wanita cantik itu masih tetap terkulai di tanah dalam keadaan bersimpuh dan tertunduk. Tubuhnya menjadi susut beberapa saat setelah terdengar suara Syakuntala berkata kepada pendekar mabuk. Mengapa baru datang? Apakahkah sengaja ingin menyerangku dari belakang? Maafkan keterlambatanku, karena aku harus menghadap guruku lebih dulu. Bagus. Berarti kau sudah pamit untuk berangkat ke tanah hindus, tabib darah tuak. Justru guru melarangku pergi ke tanah hindus. Gurumu itu memang setan kurang ajar. Akanku paksa muridnya agar ikut denganku ke tanah hindus. Kalau kau mampu, silakan saja. Kau ingin melawanku dengan senjata atau tanpa senjata? Terserah mana yang baik menurutmu. Ha, ha, ha Syakuntala tertawa dengan bangga. Sebaiknya tidak perlu menggunakan senjata. Kau akan luka dan mati oleh senjataku, nanti bagaimana nasib rajaku jika kau sampai mati? Ha, mm, em. Bersiaplah menghadapiku, tabib darah tuak. Setelah memasukkan pedangnya ke sarung pedang, Syakuntala mulai memamerkan kecepatan gerak tangannya yang menghasilkan tonjolan-tonjolan kuat dan keras pada lengannya. Pendekar mabuk pun menyelempangkan tali bumbung tuak, sehingga bumbung tuak itu berada di punggungnya dengan aman. Gerakannya cukup sederhana, bahkan bagaikan tak mengeluarkan tenaga dan otot. Tapi ketika Syakuntala maju menyerang dengan pukulan beruntun, Soto Sinting hanya diam sajalah membiarkan pukulan itu menghantam wajah, dada, serta perutnya beberapa kali. Tapi yang berjeritan dan memekik kesakitan adalah beberapa anak buah Syakuntala. Mereka saling tumbang bagai dihantam pukulan kuat yang membuat mereka memuntahkan darah segar. Ak-ah! Uuh! Heek! Heek! Syakuntala hentikan serangannya seketika itu pula lah terkejut melihat anak buahnya saling berjatuhan. Ada yang wajahnya memar dan mulutnya pecah bagai habis terhantam pukulan bertenaga dalam. Syakuntala membatin, gila! Yang ku hantam pendekar mabuk tapi yang tumbang malah anak buahku. Kurang ajar! Ilmu konyol apa yang dimiliki si tabib darah tuak ini? Pendekar mabuk hanya sunggingkan senyum tipis. Syakuntala tak tahu bahwa Suto telah menggunakan ilmu anehnya yang bernama ilmu alih raga, mengirimkan rasa kepada orang lain, sehingga pada saat dirinya dipukul yang terasa sakit adalah orang lain. Dengan begitu Syakuntala bagaikan menyerang anak buahnya sendirilah menjadi ragu-ragu menyerang pendekar mabuk. Kalau ku tebas kepalanya dengan pedang, tak urung yang akan menggelinding adalah kepala anak buahku sendiri, pikirnya dengan bingung. Lalu bagaimana caraku menghadapinya jika begini? Pada saat Syakuntala kebingungan itulah, Suto Sinting segera lepaskan pukulannya yang bernama pukulan gegana. Seberkas sinar patah-patah warna kuning melesat dari dua jari tangan pendekar mabuk. Klap, klap, klap. Syakuntala terhenyek kaget. Buru-buru ia melepaskan pukulan bersinar hijau diri telapak tangannya. Tapi pukulan balasan itu termasuk terlambat karena jaraknya sudah sangat dekat dengan dada. Belegaar. Kedua sinar itu beradu dan meledak dengan dasyat. Hentakan gelombang ledaknya yang menghadirkan hawa panas tinggi itu menghantam tubuh Syakuntala. Seketika itu pula tubuh besar berkulit hitam terlempar dalam keadaan tidak beraturan. Tubuh itu menggelinding berguling-guling di tanah sambil terdengar suara rangan memanjang dari mulut Syakuntala. Ah-ah-ah-ah. Orang-orang menyangka Syakuntala mati. Tapi nyatanya tidak. Syakuntala hanya menderita luka bakar yang menghanguskan sekujur tubuhnya. Matanya menjadi merah dan sebagian cambangnya rontok. Kulitnya kian hitam bagaikan disambar petirlah sempat berusaha bangkit, tapi jatuh tersungkur kembali bagaikan kehilangan seluruh tenaganya. Angkat Sengpang 5. Larikan dia seru salah satu anak buahnya. Kemudian dua anak buahnya bergegas menyambar tubuh Syakuntala dan membawanya lari meninggalkan bukit metel laut. Anak buah yang lain ikut-ikutan melarikan diri. Yang terkena ilmu anak rembulan tadi disambar oleh temannya dan ikut dibawa lari. Suto Sinting hanya tersenyum memandangi pelarian tersebut dan tidak berminat untuk mengejarnya. Karena ia segera melihat Sumbaruni berubah menjadi lebih kecil dari wujud aslinya. Sumbaruni sentak Suto Sinting dengan terkejut dan merasa heran. Batuk maragam berkata, dia terkena racun ludah naga, tubuhnya akan berangsur-angsur menjadi kecil. Makin lama akan menjadi seperti bocah. Sumbaruni berkata lirih, cepat, berikan tuakmu. Suto Sinting segera menuangkan tuak ke mulut Sumbaruni dengan pelan-pelan. Tetapi beberapa saat kemudian, setelah Suto Sinting juga meminumkan tuaknya untuk kirana dan palupi, ternyata tubuh Sumbaruni tidak berubah seukuran tubuh aslinya. Bahkan tampak berubah menjadi lebih susut lagi. Tuakmu tidak akan berhasil untuk menawarkan racun ludah naga, Suto, kata bongkok sepuh. Racun itu hanya bisa ditawarkan dengan telur metesetan. Sementara Suto Sinting tertegun tegang memandangi Sumbaruni, Nyai Paras Murai segera menimpali kata. Emunya akan mengendap dan tak bisa digunakan lagi. Tapi pikirannya masih mampu digunakan sebagaimana mestinya. Suto, tolonglah aku Sumbaruni memandang penuh ibalah berusaha berdiri dengan berpegangan jubahnya batuk maragam. Hati Suto Sinting tersentuh haru melihat Sumbaruni lebih pendek dari ukuran sebenarnya. Raut wajahnya pun mulai kian tampak lebih remajalah seperti anak gadis berusia sekitar 17 tahun. Sumbaruni Suto Sinting meraih tangan Sumbaruni dan segera membimbingnya mendekat. Apa yang harus kulakukan? Karikan aku telur metesetan. Tubuhku akan kian mengecil jika tidak segera menelan telur keramat itu, Suto, ucap Sumbaruni sambil menahan tangis dengan hati cemas dan duka. Di mana bisa ku dapatkan telur metesetan itu? Tak ada jawaban beberapa saat. Mereka saling berpikir dalam herring. Tapi tiba-tiba Nyai Parasmurai berkata bagai orang menggumam, seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Kalau tak salah, aku pernah mendengar telur metesetan itu hanya ada di Gunung Kundalini. Gunung Kundalini gumam Suto Sinting sambil berkerudai. Sumbaruni harus segera menelan telur metesetan, kata Bongkok Sepuh. Jika tidak, dalam waktu dekat dia dapat berubah menjadi bayi, lama-lama akan mati juga. Mereka yang mengerumuni Sumbaruni menjadi merenggang karena kemunculan sosok tilenggi besar berkulit hitam. Sosok berkepala gundul dengan satu kunci rambut melengkung ke belakang itu tak lain adalah logo, anak Sumbaruni dari hasil keturunan Jin Kazmat itu. Ibu. Ibu tanda seru logo mendekati Sumbaruni dan dipandanginya dengan metu yang besar dan wajah yang penuh keheranan. Sumbaruni memandang anaknya dan segera menepuk-nepuk pundak logo ketika anak Jin itu berlutut di hadapannya. Apa yang terjadi, Ibu? Mengapa Ibu menjadi kecil dan muda begini? Tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, logo. Jangan pikirkan Ibu. Aku harus tahu apa yang terjadi, Ibu bentak logo mulai kelihatan kasarnya. Bentakan itu hadirkan getaran yang mampu membuat orang tanpa ilmu tersentak mundur. Melihat logo mulai menahan kemarahan, Bongkok Sepuh mencoba meredakan kemarahan itu dengan berkata, Ibumu baru saja bertanding melawan Syakuntala dari Tanah Hindus. Ibumu menang. Hanya terkena racun ludah naga yang membuatnya menyusut. Tapi orang Tanah Hindus itu sekarang sudah lari menderita kekalahan. Lukanya pun parah. Syakuntala logo menggeram dan kedua tangan menggenggam kuat-kuat. Sumbaruni cemas dan berkata dengan suara dipaksakan lebih keras lagi, Ibu tidak apa-apa, logo. Jangan berbuat yang bukan-bukan, nak. Sebelum dia mati aku tidak akan pulang temui ibu kata logo lalu segera berlari pergi menerjang beberapa orang yang menghadang jalan. Orang-orang itu buyar seketika takut diterjang kaki berpotongan seperti pilar itu. Logo seru sumbaruni dengan berlari, tapi ia jatuh tersungkur karena masih lemas. Untung tubuhnya segera disambar tangan Suto hingga ia tak sempat mencium tanah. Biar aku yang menahannya kata Raja Maut, lalu mengejar logo. 3. Tiga tujuh hari perjalanan menuju Gunung Kundalini membuat Suto sinting semakin diceka merasa haru. Perjalanan itu tidak dilakukan sendirlan. Sumbaruni ngotot ingin ikut agar begitu telur mati setan ditemukan ia bisa cepat-cepat menelannya. Alasan kuat itulah yang membuat pendekar mabuk tidak bisa mencegah sumbaruni mengikutinya. Keadaan sumbaruni yang memprihatinkan itulah yang membuat hati Suto sinting sering digetarkan oleh keharuan. Betapa tidak, karena sekarang sumbaruni bukan lagi sosok gadis cantik bermata galak. Sumbaruni bukan lagi wanita yang lincah dan berilmu tinggi. Sumbaruni sudah menjadi seorang bocah yang tingginya hanya sebatas perut Suto sinting. Bukan saja sosok tubuhnya yang menyusut, melainkan pakaiannya pun ikut menyusut menyesuaikan badan. Bahkan pedang di punggungnya pun ikut menjadi kecil. Apa saja yang menempel di tubuh sumbaruni telah berubah menjadi kecil. Itulah kehebatan racun ludah naga yang dimiliki Panglima Perwira Tanah Hindus. Konon hanya beberapa orang saja yang mempunyai ilmu racun ludah naga. Kini dalam keadaan seperti gadis kecil berusia 10 tahun, sumbaruni tidak bisa banyak terbuat apa-apa. Bahkan terkadang jika ia lelah berjalan, Suto sinting terpaksa harus menggendongnya. Sikap itu dilakukan Suto sinting agar sumbaruni tidak patah semangat dan masih mempunyai gairah hidup. Betapapun tabahnya seseorang jika melihat keadaannya makin hari makin menjadi seperti anak kecil, sudah tentu kekecewaannya begitu besar dan mampu mematahkan semangat hidupnya. Namun karena sumbaruni selalu didampingi Suto sinting yang gemar mengalihkan kesedihan dengan bercanda, maka semangat mempertahankan hidup masih menyala-nyala di hati sanubari sahabat gila tuak itu. Guntur menggelegar di langit. Awan mendung mulai menutupi mentari sore. Angin berhembus secara alami, bukan karena pengaruh kekuatan geib apapun. Hari memang menjadi mendung, sebentar lagi hujan akan turun. Saat itu mereka berdua sudah berada tidak seberapa jauh dari gunung Kundalini. Puncak gunung yang bersalju itu sudah kelihatan dari tempat mereka berjalan. Aku yakin di dekat kaki gunung itu ada sebuah desa, Suto. Ada baiknya jika kita mencapai desa itu sebelum hujan turun dan sore menjadi gelap, kata sumbaruni. Walaupun sosok tubuhnya menjadi bocah cilik tapi daya pikir dan kemampuan bicaranya masih seperti orang dewasa. Racun ludah naga hanya menyusutkan tubuh dan melenyapkan ilmu, tapi tidak bisa menyusutkan daya pikir dan akal seseorang. Hal itu dianggap sebagai kelemahan racun ludah naga, yang konon akan menjadi lebih berbahaya lagi, lebih bisa menyusutkan daya pikir korbannya jika saat dilepaskannya ludah itu keadaan syakun telah sedang lakukan puasa dan diludahkan dengan hati yang damai. Tapi karena racun itu diludahkan pada saat hati dibakar kemarahan dan tidak sedang berpuasa, maka racun ludah naga tak mampu membuat susut pikiran seseorang tepat ketika Suto Sinting dan bocah sumbaruni mencapai sebuah kedai, hujan pun turun dengan deras. Cahaya senja makin remang, tak berapa lagi-lagi akan menjadi petang. Hujan itu disertai dengan angin dan badai yang berhembus dengan mengerikan. Kilatan-kilatan cahaya guntur seakan ingin menyambar seluruh permukaan bumi. Kabut menebal di sana-sini, sehingga pemandangan tak bisa terlihat jelas. Untung kita sudah tiba di kedai ini. Jika tidak, pasti kau akan terserang batuk-batuk seperti empat hari yang lalu, kata Suto Sinting kepada bocah sumbaruni. Kalau kau tak menuruti gagasanku untuk mengarah kemari, kau juga tak akan temukan kedai ini. Suto bocah sumbaruni tampak bangga dengan ketepatan gagasannya. Suto Sinting hanya tersenyum sambil manggut-manggut. Kau mau makan bubur sayur Suto Sinting menawari sumbaruni. Perutku sudah telanjur kenyang oleh jadah goreng ini, ujarnya sambil menghabiskan sisa makanan yang sedang dikunyahnya. Aku minta tuak, ah! Hush! Jangan kata Suto Sinting agak terbisik. Jika kau minum tuak, nanti orang-orang di sini akan mengecamu sebagai bocah nakal. Ingatlah, kau dipandang mereka sebagai bocah, bukan sebagai gadis dewasa. Sumparuni tarik napas, ada perasaan sedih jika ingat akan hal itulah mencoba beralasan. Aku, aku hanya ingin menghangatkan badan. Tubuhku dingin sekali. Angin badai dan hujan menghadirkan hawa dingin mencekam tubuh, seakan ingin membekukan darahku, Suto. Berilah tuak sedikit saja. Alasan itu dipandang masuk akal sekali. Suasana yang membuat pendekar mabuk tak bisa menahan keinginan bocah Sumparuni. Dengan memandang sekeliling, secara diam-diam cangkir tuak diberikan kepada Sumparuni. Minumlah sedikit saja, jangan sampai kelihatan siapa-siapa bisik Suto Sinting sambil badannya bergerak miring menutupi gerakan minum tuaknya bocah Sumparuni. Seruup! 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 Bocah Sumparuni meneguk tuak dari cangkir. Beberapa hirupan tuak membuat Suto Sinting cepat-cepat mencegahnya. Sudah, jangan banyak-banyak. Nanti kau mabuk, aku malu. Tanpa disadari oleh mereka ternyata di belakang Suto Sinting telah berdiri si pemilik kedai yang usianya sudah mencapai 60 tahun dan sedikit bungku. Pemilik kedai yang dikenal dengan nama Kisabar Sumo itu terkekeh pelan mengejutkan Suto dan Sumparuni. Bicaranya yang penuh senyum itu pun terdengar pelan. Wah, adik kecil kok sudah doyan tua? Apakah tidak memabukan? Suto Sinting tersenyum kikuk, demikian pula Sumparuni yang sunggingkan senyum canggung bernada malu dan jengkel. Suto Sinting segera berkata kepada Kisabar Sumo, dia memang sudah terbiasa minum tua karena sering ikut denganku berkelana kemana-mana. Oh, pantas! Wah, hebat juga anak sekecil dia sudah doyan tua. Pasti kelak besarnya akan menjadi pendekar mabuk wanita, seperti yang sekarang sedang ramai dibicarakan oleh para langgananku itu, nak. Siapa yang sedang santer dibicarakan mereka, ki? Pendekar mabuk yang punya ilmu tinggi dan dikagumi orang banyak. Tapi pendekar mabuk hanya ada di wilayah Kulon, di sebelah barat sana. Cerita tentang kehebatannya lebih banyak dibicarakan oleh orang-orang Kulon dan sekitar pesisir utara. Suto Sinting gam saja walaupun ia tahu yang dibicarakan Kisabar Sumo itu adalah dirinya. Suto Sinting tidak mau perkenalkan dirinya sebagai pendekar mabuk karena untuk menghilangkan kesan sombongkan diri. Bagainya yayarlah orang tahu dengan sendirinya siapa pendekar mabuk dan siapa dirinya itu, ketimbang harus memperkenalkan diri tanpa diminta. Kecuali untuk suatu keperluan penting, Suto Sinting baru mau perkenalkan diri sebagai pendekar mabuk, murid dari gelatowak dan bida dari jalang. Apakah dia adikmu, nak? Benar, Ki, jawab Suto secepatnya. Dia adikku yang paling ku cintai. Kulihat sungguh besar kasih sayangmu kepada seorang adik. Andai kata aku dikaluniai keturunan mungkin anakku yang sulung sudah seusiamu dan anakku yang bungsu sudah seusia adikmu itu. Oh, ya, siapa nama kalian? Aku bernama Suto dan adikku ini bernama Runi, jawab pendekar mabuk berkesan menutupi jati diri mereka berdua. Apakah kedua orang tua kalian masih ada? HMM, sudah meninggal. Kami hanya hidup berdua saja, jawab Suto Sinting. Oh, kasihan sekali, ya. Bagaimana jika kalian tinggal di sini saja bersama kukisabar sumo menawarkan jasa baiknya? Setidaknya jika kalian berdua tinggal bersama kami, tentunya kami tidak akan kesepian jika kedai ini sudah ditutup. Istriku akan punya hiburan, setidaknya punya teman berbincang-bincang yang dapat menghibur hatinya. Sumbaruni langsung menyahut kata, kami punya tujuan sendiri, Ki. Betul, timpal Suto Sinting. Kami punya jalan hidup sendiri. Sebagai pengelana kami tak bisa bermukim di suatu tempat. Kami hanya bisa singgah di sana-sini dalam waktu sejenak. Sayang sekali, ujar pak tua berpakaian hitam dengan ikat kepala kain batik coklat itu. Ki, apakah kedai ini menyewakan tempat untuk bermalam? Tanya Sumbaruni. Tidak. Tapi jika kalian mau bermalam di sini, aku punya satu kamar lagi yang ku sediakan untuk bermalam para sanak saudaraku yang berkunjung kemari. Kalian bisa tempat di kamar itu tanpa membayar ruang suanya. Kami justru senang jika kalian mau bermalam di sini. Jangan teruskan perjalanan, agaknya hujan akan menjadi lebih dras lagi menjelang tengah malam. L.Y.A. Sekarang saja hujannya sudah bercampur badai begini. Ku rasa beberapa pohon di sana-sini ada yang tumbang karena amukan angin badai dalam hujan ini, kata Sumbaruni sambil memandang arah luar lewat celah pintu penutup kedai yang belum ditutup rapat itu. Biasanya, kata Kisabar Sumo, jika keadaan alam seperti ini, pasti Gunung Kundalini akan kedatangan tamu orang sakti. Dari mana kau tahu sergah Suto Sinting merasa tertarik dengan ramalan tersebut? Kisabar Sumo yang murah senyum pun menjawab penuh kesabaran, bagi rakyat desa sekitar kaki Gunung Kundalini sudah mempunyai tanda khusus akan hal itu. Hujan badai sangat jarang turun di sekitar sini, hanya saat-saat menjelang kedatangan tamu sakti yang menuju Gunung Kundalini saja hujan badai datang hampir semalaman. Seakan hujan badai merupakan sambutan ramah dari Gunung Kundalini untuk tampakan kesegarannya kepada sang tamu. Suto Sinting hanya mengangguk-anggukan kepala lah tak tahu kalau Sumbaruni telah habiskan tuak dalam cangkir, bahkan menuangnya sendiri dari poci. Pandangannya yang sejak tadi tertuju pada Kisabar Sumo dan sesekali memandang ke arah hujan membuat Suto tak melihat gerakan tangan Sumbaruni menuang tuak dan meminumnya. Tak heran jika bocah Sumbaruni itu ini menjadi cegukan dengan metu sedikit merah sayu. Kita lanjutkan perjalanan kita, Suto. Jangan takut dengan hujan air. Huk, huk. Kalau takut air, maka kita akan menjadi manusia kering yang huk, huk. Sumbaruni. Wah, kacau. Kau pasti mabuk karena kebanyakan minum tuak. Tuak ini agak keras, beda dengan tuak-tuak di tempat lain. Siapa yang mabuk? Huk, huk. Aku masih bisa melihat wajahmu yang tampan dan mendebarkan hati itu. Huk, huk. Kapan kau ingin mengawiniku, Suto Sinting? SSSTT Suto Sinting membekap mulut bocah Sumbaruni dengan cemas. Matanya melirik sana-sini. Untung Kisabar Sumo sudah pergi mempersiapkan kamar untuk mereka, dan beberapa pengunjung kedai sibuk dengan percakapan masing-masing. Suto Sinting agak lega tak ada orang yang mengetahui celoteh bocah Sumbaruni itu. Sumbaruni, sebaiknya kau beristirahat di kamar saja. Kau mabuk? Tidak. Aku tidak mabuk, katanya dengan parau dan nada mengambang. Aku masih sehat. Huk, huk, huk. Coba hitung, ini berapa Suto Sinting menunjukkan tiga jarinya. Sumbaruni memandang sebentar dan tersenyum tipis seakan meremahkan. HMMM, begitu saja ditanyakan. Aku tahu itu empat. Salah. Ini tiga. Kau yang bodoh tak bisa menghitung jarimu sendiri, kata Sumbaruni. Suto Sinting geleng-geleng kepala dengan tersenyum geli. Coba kau hitung, ada berapa pengunjung di kedai ini? Sumbaruni menghitung dengan pandangan mata lalu menjawab, Sepuluh. Salah. Yang ada di sini ada delapan orang termasuk kita berdua. Bukan sepuluh orang. Tadi yang dua sudah pulang sebelum hujan turun. Kau tak tahu, Suto. Pendekar mabuk tertawa geli tanpa suara. Lalu ia segera membawa bocah Sumbaruni ke kamar setelah kisah Barsumo memberitahukan. Bahwa kamar mereka sudah disiapkan. Bocah Sumbaruni sebenarnya masih ingin duduk di situ, Tapi Suto Sinting memujuknya untuk ke kamar. Sebab jika bocah Sumbaruni ada di situ dalam keadaan mabuk, Maka kata-katanya akan membahayakan bagi diri mereka. Setidaknya banyak orang yang tahu bahwa mereka sedang memburu telur mati setan Dan mengetahui siapa Suto dan Sumbaruni sebenarnya. Hari sudah malam, hujan makin meneru karena derasnya bertambah. Bocah Sumbaruni tak mau ditinggal Suto keluar kamar. Lalu minta ditunggui dengan sikap manjanya. Lalu masih ingin berceloteh tentang perasaan hatinya kepada Suto Sinting. Suara celotehnya agak keras sehingga Suto mengingatkan. SSST. Jangan bicara keras-keras. Kurangi suaramu itu, biar tak mengganggu pendengaran kisah Barsumo dan istrinya. Mereka akan merasa senang jika terganggu, Karena mereka tak pernah diganggu oleh suara bocah sepertiku. Kau tahu, apa yang dilakukan kisah Barsumo kepada istrinya malam ini? Tentunya mereka beristirahat karena sudah seharian bekerja melayani tamu. Tidak. Mereka pasti bercengkerama, bermesraan dan saling menemukan kebahagiaan batinnya. Tapi aku? Aku sudah lama tak mendapatkan kebahagiaan batin karena tak pernah ada lelaki yang bisa membangkitkan gairahku. Sekalipun ada, tapi lelaki itu tak mau memuaskan hasrat kerinduanku terhadap sebentuk kebahagiaan batin. Aku sering merasa benci dengan hidupku yang tak pernah kau jamah dengan kemesraan. Padahal aku berharap sekali mendapatkan kemesraan yang amat hangat darimu, Suto. Sumbaruni, tahan bicaramu. Ingat kau bocah kecil yang tak pantas bicara seperti itu. Kecil orangnya, tapi itunya tetap besar, maksudku pikirannya tetap pikiran orang dewasa. Hik, 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 hik Sumbaruni mengikik sendiri. Suto sinting membatin, payah. Keadaan mabuknya membuat dia bicara seenaknya saja tanpa pertimbangan apa-apa. Bisa berbahaya jika didengar orang lain. Agaknya aku harus hati-hati menghadapinya walaupun dia berwujud gadis kecil yang sepantasnya menjadi adik bungsuku. Akhirnya Sumbaruni menangis, karena Suto sinting tak mau tidur di sampingnya. Suto sinting memilih tidur di sebuah bangku yang ada di kamar itu. Sumbaruni menderita tekanan batin, dan tangisnya terisak-isak mengharukan Suto. Tidurlah di sampingku. Hanya sekadar tidur saja. Aku kedinginan, Suto pintanya penuh harap sambil menggigil, karena udara malam memang dingin. Akhirnya Suto sinting berbaring di sampingnya dan memeluk Sumbaruni seperti memeluk seorang adik kecil tanpa nafsu dan gairah asmara sedikitpun. Sumbaruni merasa damai dalam pelukan Suto. Perjalanan diteruskan esok paginya. Tapi semakin bertambah hari semakin susut keadaan tubuh Sumbaruni. Kisabar Sumo sempat pandangi Sumbaruni dengan rasa heran karena pagi itu ia melihat Sumbaruni seperti bocah berusia 7 tahun, lebih muda dari semalam. Tapi keandahan itu hanya dipendam dalam hati Kisabar Sumo karena takut menyinggung bocah Sumbaruni jika dilontarkan dan dipertanyakan. Hanya saja setelah Sumbaruni dan pendekar mabuk meninggalkan kedai mereka, Kisabar Sumo berkata kepada istrinya yang juga berambut kebuah itu. Aneh sekali bocah gadis itu. Semalamnya kelihatan lebih besar dari pagi ini. Mengapa bisa begitu? Istri Kisabar Sumo pun berkata, L.Y.A. Aku juga merasa heran. Sekarang gadis kecil itu menjadi lebih kecil lagi. Wajahnya lebih mungil dan kecantikannya makin mengemaskan. Aku jadi ingin punya anak seperti gadis mungil itu. Wajah Sumbaruni sekarang menjadi mungil tapi cantik mengemaskan. Tiada daya tarik berbau birahi pada dirinya, yang ada daya tarik ingin mencubit pipinya atau menggodanya biar menangis. Bentuk dadanya yang sekal itu pun lenyap sejak 4 hari yang lalu. Karenanya, di mata pria Sumbaruni bukan lagi gadis yang menggeirahkan dan menimbulkan bayangan indah untuk dicumbu, melainkan sebagai gadis kecil yang lucu tapi mengemaskan. Langkah kaki Sumbaruni tak bisa cepat dan mudah diserang rasa lelah. Akibatnya, Suto Sinting kembali menggendongnya. Tapi kali ini Sumbaruni tidak mau digendong di belakang. Aku mau digendong depan. Ah, kau memang nakal, Sumbaruni gerutu Suto Sinting sambil menggendongnya di depan, sementara punggung Suto Sinting digunakan menggantungkan bumbung tuaknya. Sumbaruni tampak kegirangan walau digendong dengan satu tangan oleh Suto, karena dengan digendong depan begitu wajahnya dapat pandangi Suto lebih dekat lagi. Bahkan tangan berjari mungilnya itu sering nakal, memencet hidung Suto sambil tertawa-tawa dan kadang juga menyentil bibir Suto dengan pelan. Tak jarang pipi Suto ataupun rambutnya diusap-usap oleh tangan berjari mungil itu. Suto Sinting membiarkan karena merasa dipermainkan anak kecil, tak ada debar kemesraan sedikitpun yang tergugah di hati Suto Sinting. Bawalah aku lari secepat mungkin, kata Sumbaruni dalam bahasa dewasa. Kenapa harus begitu? Supaya jika aku tiba-tiba menciummu tak ada orang yang tahu. Kalau kau nakal ku lemparkan ke atas pohon dan ku tinggalkan di sana Ancam Suto Sinting sempat merasa risih jika sampai dicium, sebab iapun tetap sadar bahwa Sumbaruni punya pikiran dewasa bukan kekanak-kanakan. Sumbaruni tertawa gelilah memelukan tangannya ke leher Suto dan sandarkan kepala ke pundak Suto. Baiklah, aku tak akan nakal. Berlarilah dengan cepat supaya kita lekas dapatkan telur metesetan itu. Zla'aab Suto Sinting berlari dengan cepat melebih gerakan anak panah yang lepas dari busurnya. Gerakan larinya itu terhenti ketika mereka sudah tiba di kaki gunung Kundalini. Kita sampai di kaki gunung. Sekarang mana arah yang harus kutuju? Jalanlah terus sampai kita bertemu seseorang dan menanyakan tentang telur metesetan itu, Saran Sumbaruni. Tapi sebelumnya antarkan aku kebalik pohon sebelah sana. Mengapa kau ingin ke sana? Bocah Sumbaruni tersenyum malu dan berbesik. Aku mau pipis dulu. Suto Sinting tertawa geli. Lalu segera membawa bocah itu kebalik pohon besar. Suto Sinting memunggungi pohon itu ketika Sumbaruni menyelinap di balik pohon tersebut. Sekalipun wujudnya seperti bocah berusia tujuh tahun, Tapi antara Sumbaruni dan Suto Sinting sama-sama merasa malu jika buang air sembarangan. Kita mendakil reng gunung ini kata Sumbaruni. Sekarang aku mau jalan dulu. Tapi nanti kalau lelah kau harus menggendongnya lagi. Tapi kalau kau nakal dan tanganmu jahil, Aku tidak mau menggendongmu sambil Suto Sinting melangkah menggandeng tangan bocah Sumbaruni. Wut. Tiba-tiba ada angin cepat bergerak melintas di depan langkah mereka. Suto Sinting hentikan langkah. Sumbaruni pun memandang sekeliling dengan metu kecilnya yang masih mempunyai ketajaman tersendiri. Ada seseorang yang melintas di depan kita, bisik Sumbaruni. Ya, hati-hatilah. Jangan jauh-jauh dariku. Mudah-mudahan orang itu adalah orang baik, Jadi kita bisa menanyakan tentang benda yang kita cari itu, Kata Suto Sinting dengan pelan juga. Tiba-tiba seberkas sinar merah kecil melesat dari balik celah dedaunan semak. Setelah aap. Sinar merah kecil itu segera ditangkis dengan gerakan Suto yang membungkuk melepas bumbung tuak dengan cepat Dan terhantamlah bumbung tuak oleh sinar merah kecil itu. Da'ah. Sinar tersebut membalik arah semula menjadi lebih besar dan lebih cepat lagi. Gusraak. Dua ar. Semak-semak pecah berhamburan. Pohon di balik semak-semak itu menjadi retak namun tak sampai roboh. Dari semak-semak itu melesat sesosok bayangan yang agaknya adalah pemilik sinar merah tadi. Bu-u-us. Jelek. Kini mata pendekar mabuk dan bocah sumbaruni melihat sosok tubuh langsing berdada sekal milik seorang gadis yang diperkirakan berusia sekitar 23 tahun. Gadis itu mengenakan pakaian biru muda dengan rambut diikat ke belakang, sisanya berponi di depan kening. Hidungnya mancung, matanya bulat indah. Tapi berdirinya tak bisa tenang. Tangannya bergerak-gerak, kakinya kadang meiuk ke kiri atau ke kanan. Terkadang ia jalan mondar-mandir dengan tangan bergerak apa saja. Siapa kau? Mengapa menyerangku, Nona? Aku adalah menak goyang, pemburu pencuri pusaka milik guruku. Jawab gadis itu dengan ketus sambil melangkah ke kiri dan ke kanan, kadang menendang rerumputan atau menyambar di daunan. Apa urusannya denganku? Kau pasti pencuri pisau tanduk hantu milik guru. Karena hanya kaulah orang yang ada di sini. Sejak kemeron sudah ku jelajahi sekeliling kaki gunung ini, tapi akhirnya kaulah orang yang kutemui. Berarti kaulah pencuri pusaka pisau tanduk hantu itu. Soto Sinting dan Sumbaruni saling pandang heran. Mereka dituduh mencuri pisau pusaka, sementara mereka tidak tahu bagaimana bentuknya dan seperti apa kehebatan pisau tanduk hantu itu. Agaknya mereka harus berdebat kepada menak goyang untuk membuktikan bahwa mereka bukan pencuri yang dimaksud. 4. Pent kekar mabuk enggan melayani kekerasan menak goyang. Karenanya, setiap mendapat serangan pukulan jarak jauh selalu dikembalikan dengan kero menangkisnya memakai bambu bumbung tuaknya. Menak goyang terdesak sendiri oleh pukulannya yang kembali dengan cepat dan dengan lebih besar. Bahkan ia sempat terpental dan jatuh terkapar ketika ia melepaskan gelombang pukulan hawa panas yang keluar dari kedua tangannya. Pukulan itu membalik dan menghantam dirinya sendiri. Kurang ajar. Dari tadi pukulanku membalik terus. Uuhah. Dadaku menjadi sakit dan panas karena pukulanku sendiri. Rupanya pencuri itu bukan pencuri sembarangan kata menak goyang membatin. Gadis itu berdiri sambil tarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Rupanya menak goyang semakin penasaran melihat ilmu Suto Sinting yang begitu-begitu saja tapi sulit ditumbangkan. Sementara itu, sumbaruni di bawah pohon agak jauh dari Suto Sinting. Hatinya merasa bercampur aduk tak karuan hingga menjelma menjadi kegelisahan. Sebab ia merasa ingin menyerang tapi tak mempunyai daya dan kemampuan seperti dulu lagilah hanya bisa memandang benci kepada menak goyang. Sebaiknya mengaku saja dan kembalikan pisau pusaka itu supaya di antara kita berdua tidak ada saling bermusuhan. Bukankah lebih baik kita saling bersahabat dan mempererat diri ketimbang bermusuhan, maling tampan kata menak goyang yang membuat sumbaruni mencibir siri kepadanya. Sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu menahu tentang pisau tanduk hantu. Aku bukan pencuri. Kau salah duga, menak goyang. Kalau bukan pencuri, mengapa kau berkeliaran di sini? Ini bukan wilayahmu. Ini wilayah perguruanku, perguruan tongkat sakti. Kalau guruku si malaikat miskin mengetahui mu, kau tetap saja akan dicurigai. Pertemukan aku dengan gurumu, si malaikat miskin. Aku akan jelaskan duduk perkaranya mengapa aku sampai memasuki wilayah kalian. Tidak perlu. Yang dikehendaki guru hanya pisau tanduk hantu. Sekarang ini yang lebih penting adalah pusaka itu daripada penjelasanmu. Menak goyang, sapa suto sinting dengan maju selangkah, sedangkan yang diajak bicara masih tetap bergoyang badan tak bisa tenang. Kalau aku punya pisau pusaka itu, barangkali sudah kugunakan untuk melawanmu. Kau tahu sendiri, aku tidak melawanmu menggunakan pisau pusaka itu. Suto membentangkan kedua tangannya sambil melangkah dua tindak lagi, kian mendekati menak goyang. Yang didekati berjalan ke sana-sini walau hanya dua-tiga tindak. Siasatmu memang licik. Kau sengaja tidak keluarkan pisau itu karena kau ingin mengelak dari tuduanku. Kau pikir aku tak bisa merabah jalan pikiranmu, maling ganteng. Mendengar sebutan maling ganteng, hati sumbaruni dibakar oleh kecemburuhan. Apalagi dilihatnya menak goyang tersenyum tipis dengan matu nakal memandangi suto sinting. Bocah sumbaruni makin diremas rasa cemburu, sehingga ia segera mengambil batu dan melemparkannya ke arah menak goyang. Wuus! Menak goyang tetap diam dengan menggerak-gerakan pinggulnya ke kanan-kiri. Lemparan batu itu segera dihadang dengan kibasan dua jarinya yang berkelebat keluarkan tenaga dalam tanpa sinar. Wuut! Praak! Batu itu pecah sebelum mencapai tempatnya. Adikmu nakal sekali, maling tampan. Rupanya kau memang bekerja sama dengan adik kecilmu itu. Atau barangkali pisau pusaka itu tersembunyi di balik tubuh adikmu itu. Menak goyang, percayalah padaku. Kami tidak mencuri pusaka itu. Tapi jika kau tetap tidak percaya, sekarang apa maumu akan kulayani. Bagus! Kita ke semak-semak sana. Untuk apa? Katamu apa kemauanku akan kau layani. Hei, gadis kotor teriak bocah sumbaruni. Sekali lagi kau merayu dia akan kuhancurkan kepalamu dengan batu ini sumbaruni memperlihatkan batu yang lebih besar dari genggamannya. Menak goyang tertawa mendengar seruan bocah imut-imut itu, adikmu galak juga. Cukup berani dan pandai bicara, maling tampan. Tentunya kau sayang sekali kepadanya. Tapi alangkah sayangnya gadis lucu itu menjadi adik dari seorang pencuri sehina dirimu. Sumbaruni makin jengkel. Maka dilemparkanlah batu itu sambil berlari agak mendekat. Wut! Lalu sumbaruni berlari kembali ke tempat semula dengan gerakan lari yang lucu. Batu itu hanya dihindari oleh menak goyang yang meliukan badan ke depan. WS! Batu itu melayang lewat belakang sasarannya. Menak goyang dekati Suto Sinting dalam jarak tiga langkah. Matanya yang jernih dan indah menatap punya makna tersendirilah bertolak pinggang dengan satu tangan dan badannya bergerak-gerak tak mau diam sedikitpun. Kalau aku mengajakmu ke semak-semak sebelah sana itu lantaran aku ingin menggeledahmu, benarkah kau tidak sembunyikan pisau tanduk hantu di tubuhmu? Aku akan memeriksa sekujur tubuhmu. Jika kau periksa di sini, kau pasti malu pada adik kecilmu itu. Kau tak perlu menggeledahku, karena aku tahu tanganmu sudah gemetar karena niat nakal di hatimu. Menak goyang membatin, sial! Tahu juga dia dengan maksudku. HMM menak goyang berlagak mencibir. Biar kau tampan, tapi aku tak punya niatan nakal seperti anggapanmu. Yang kubutuhkan adalah pisau pusaka itu, karena pisau itu menjadi kewajiban dan tugasku untuk menemukannya kembali. Jadi, apabila kau masih berlagak menjadi orang suci, maka pedangku ini yang akan bicara menggantikan mulutku. Pedangku akan mendesakmu hingga kau mengakui kedua janaanmu. Cabutlah kalau kau bisa mencabut pedangmu tentang Suto Sinting. Tapi setelah berkata demikian jari telunjuknya menyalah hijau. Jari itu disentilkan ke arah pedang ketika tangan menak goyang bergegas memegang gagang pedang. Selanjutnya, menak goyang dibuat terheran-heran karena pedangnya terkunci dan tak bisa dicabut walau dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Semoga peringatan ini dapat membuatnya jera dan tidak menuduhku lagi sebagai pencuri pisau tanduk hantu, pikir Suto Sinting sambil membiarkan menak goyang kerepotan mencabut pedangnya. Setan. Dia bikin pedangku terkunci oleh suatu kekuatan gaib yang tak bisa dilolos dari sarungnya. Ku rasa dia memang berilmu tinggi. Berbahaya kalau ku lawan secara kasar. Harus menggunakan kere, tersendiri. Setelah membatin demikian, menak goyang berkata kepada Suto dengan ada ketus, sekarang aku semakin yakin. Ilmumu tinggi, dan hanya orang berilmu tinggi yang dapat masuk ke kamar guru untuk mencuri pisau tanduk hantu itu. Kau terpancing oleh tantanganku, maling tampan. Menak goyang melangkah ke sana sini sambil mendengarkan perkataan Suto Sinting yang tetap tenang memegangi tali bumbung tuaknya. Kalau aku bisa masuk ke kamar gurumu, mungkin bukan hanya pisau tanduk hantu yang ku bawa lari. Barangkali juga dirimu akan ikutku bawa lari juga goda Suto Sinting sebagai tanda bahwa dirinya tidak menanggap petuduhan dan kecaman menak goyang secara sungguh-sungguh. Menak goyang hanya tersenyum-senyum sambil buang pandangan mata. Tiba-tiba ia berkelebat cepat. Wut. Duep. Dua jarinya menotok punggung bocah sumbaruni yang terbelalak kaget melihat gerakan cepat menyambar tubuhnya. Bocah sumbaruni tertotok hingga diam tak bergerak tak bersuara. Bocah itu dalam waktu singkat sudah ada di gendongan menak goyang. Suto Sinting terkejut melihat kejadian ini. Matanya terbelalak dan menjadi tegang, karena ia segera bisa menangkap maksud menak goyang dalam menyambar bocah sumbaruni. Menak goyang sendiri segera lepaskan pukulan bertenaga sinar merah ke arah Suto Sinting. Sementara itu Suto Sinting sempat lengah dan terkena pukulan sinar merah pada pundaknya. Des. Pundak itu menjadi hangus. Membekas hitam dan berasap. Suto Sinting memperhatikan luka itu dengan menahan sakit. Sementara mati Suto Sinting ke arah luka, menak goyang lesat pergi menjauh dari pendekar mabuk sambil membawa lari bocah sumbaruni. Dari kejauhan ia berseru. Bocah ini tak akan kembali padamu jika kau tidak membawa pulang pisau tanduk hantu. Jika kau inginkan adikmu ini, maka kau harus menukarnya dengan pisau tanduk hantu. Ternyata luka itu membuat turat-turat di tubuh Suto Sinting menjadi lemas. Gerakan mengejarnya tak mampu cepat, bahkan pendekar mabuk sempat jatuh tersungkur. Sementara yang dikejar sudah tak terlihat lagi dari tempatnya jatuh. Suto Sinting buru-buru menenggak tuak dalam bumbung. Empat teguk tuak membuat detak jantungnya yang lemah menjadi cepat kembali seperti sedia kala. Gadis itu benar-benar licik. Aku yakin dia mampu mengukur ilmuku, merasa tak mampu menghadapiku, merasa tak mampu menemukan pisau pusaka itu. Maka ia memanfaatkan diriku untuk dapatkan pisau pusaka tersebut dengan menculik sumbaruni. Gila. Kalau begini aku jadi terlibat urusan dengan orang-orang perguruan tongkat sakti. HMMM. Sebaiknya aku kejar dia sampai ke perguruannya. Kalau perlu ku hadapi gurunya yang berjuluk malaikat miskin itu. Bagaimanapun juga aku harus bisa merebut kembali sumbaruni yang tak bersalah itu. Pendekar mabuk gunakan ilmu gerak siluman yang mampu berlari cepat melebih kecepatan kilatan petir dari langit. Kecepatan gerakannya itu membuat ia bagaikan bayangan coklat melesat terhempas angin, karena ia mengenakan baju coklat tanpa lengan dan celana putih kusam. Sekali gerakan cepat itu bisa ditangkap oleh pandangan mati seseorang dari kejauhan. Tentunya orang yang bisa melihat gerakan cepat itu adalah orang berilmu tinggi. Jika bukan orang berilmu tinggi tak mungkin bisa melihat wujud pendekar mabuk bergerak secepat itu. Kelaaab. Seberkah sinar hijau melintas di depannya. Soto Sinting hentikan gerakan larinya karena sinar hijau itu menghantam pohon dan pohon itu langsung tembang menghadang jalan. Jelas orang yang keluarkan sinar hijau itu bukan bermaksud melukai pendekar mabuk melainkan hanya sekadar ingin menghentikan langkah seng pendekar semata. Sinting segera pandangi keadaan sekelilingnya. Luka dipundak telah lenyap akibat tuak yang ditenggak. Badan Soto Sinting sudah segar seperti sedia kala. Kini ia siap hadapi bahaya sebesar apapun dan tak ingin main-main lagi. Karena menurut dugaannya, orang yang melepaskan sinar hijau tadi tentunya orang berilmu tinggi yang punya keperluan sendiri dengannya. Tak ada orang di sekelilingnya. Ilmu lacak jantung dipergunakan untuk mendengar detak jantung di sekitarnya. Tapi ternyata suara detak jantung tak didengarnya. Soto Sinting hanya membatin, pasti orang itu jauh dari sini, namun mampu memandang jelas kemari. Angin bertiup. Makin lama semakin bergemuruh. Pendekar mabuk pandangi daun-daun pohon di sekelilingnya. Ternyata daun-daun pohon bergetar semua. Sebagian ada yang rontok dan berjatuhan. Gemerisik suara dedaunan bagaikan gerakan angin di atas pepohonan saja. Sedangkan batang pohon dan tanah tidak ikut bergetar sedikit pun. Siapa yang mengirimkan ilmu seperti ini? Pasti dikirim dari jarak jauh, karena detak jantungnya masih belum kudengar, kata batin pendekar mabuk. Dedaunan yang jatuh ke bumi ternyata mengepulkan asap tipis, nyaris tidak terlihat. Tapi karena banyaknya daun yang jatuh maka asap-asap itu menjadi lebih tebal lagi, sehingga tanah bagaikan mengeluarkan kabut putih berhawa dingin. Soto Sinting segera melipat kedua tangannya di dada, berdiri tegak sambil pejamkan mat cela memusatkan pikirannya dan mengerahkan kekuatan batinnya untuk mengimbangi ilmu kiriman tersebut. Dalam beberapa kejap kemudian, daun-daun yang berguncang itu berhenti. Uap dingin dari sentuhan daun dengan tanah itu tidak lagi terasa membekukan kaki pendekar mabuk. Agaknya kekuatan batin Soto mampu meredam kekuatan kiriman dari jauh. Bahkan kekuatan batin itu mampu membuat langit menjadi berawan hitam tapi di sisi barat, timur, selatan, dan utara. Sedangkan langit di atas kepala pendekar mabuk masih tampak terang dan cerah. Beberapa saat kemudian, terdengar angin berhembus kembali dengan meneru. Soto Sinting masih pejamkan mat itu dalam keadaan berlipat tangan di dada dan berdiri tegak dengan kaki sedikit merenggang. Hembusan angin itu ternyata mengantarkan suara detak jantung yang samar-samar terdengar di telinga Soto Sinting. Suara jantung itu kian lama kian jelas, sampai akhirnya Soto membuka matanya dan mengetahui sesosok tubuh berdiri di depannya dengan kaki sedikit merenggang dan tampak tegang. Sosok itu tak lain adalah sosok seorang wanita berusia sekitar 30 tahun kurang dan mengenakan jubah merah. Meta pendekar mabuk terkesiap memandang perempuan berambut panjang yang digelung di bagian tengahnya. Yang membuat meta terkesiap lagi ialah pakaian di balik jubah itu sangat tipis, bagai terbuat dari kain selendang sebatas dada berwarna biru muda. Tipisnya kain pelapis dada itu membuat bayangan samar-samar bentuk dada yang sungguh menantang karena kebesaran dan kesekalannya. Soto Sinting terpaksa tarik napas dalam-dalam. Wanita itu adalah wanita cantik. Ditambah dengan tahil alat kecil di dagu sebelah kiri membuat daya pika tersendiri bagi siapapun yang memandangnya. Soto Sinting sempat bergetar hatinya melihat bentuk bibir yang melenakan, bagai mempunyai kekuatan khayal cukup tinggi. Senyungnya yang tipis pun mempunyai daya cekam indah di hati pria yang memandangnya. Soto Sinting menahan diri dan mengendalikan gejolak yang bergemuruh di dadanya. Siapa kau? Nyai tanya Soto menyapa lebih dulu ketika mereka beradu pandang sudah lebih dari tiga hilaan napas. Jarak mereka hanya empat langkah. Barangkali kau belum pernah melihatku, tapi ku yakin kau pasti pernah mendengar namaku, Jaisapulanang. Soto Sinting berkerut dahila merasa asing dengan nama itu. Aku baru sekarang mendengar namamu, Jaisapulanang. Kalau begitu kau bukan orang sekitar sini. Kau pasti datang dari jauh. Agaknya dugaanmu itu memang benar, Nyai. Kau pandai menduga seseorang. Soto Sinting juga sunggingkan senyum kecil sebagai sikap tenang yang dipamerkan. Lalu wanita yang mengaku bernama Nyai Sapulanang itu dekati Soto Sinting hingga jarak mereka tinggal dua langkah lagi. Bau harum tercium dari tubuh elok berkulit kuning langsat. Wawangian itu bagaikan menggugah hasrat bercumbu bagi seorang lelaki siapa saja yang didekatinya. Dari mana asalmu, dan siapa namamu? Aku dari Juranglindu. Namaku Soto Sinting. Nyai Sapulanang kerutkan dahi tipis. Sepertinya aku pernah mendengar nama Soto Sinting. Ya, pernah. Tapi kapan dan di mana aku telah lupa? Aku hanya anak desa. Mungkin kau baru mendengarnya sekarang karena aku hanyalah anak desa yang tak punya kelebihan apa-apa, sehingga tak mungkin namaku kau kenal sebelum ini. Soto Sinting sengaja rendahkan diri supaya perempuan cantik itu tidak berandai-andai tentang nama tersebut. Agaknya Soto pun tak ingin Nyai Sapulanang mengetahui gelar kependekarannya. Tetapi Nyai Sapulanang bukan orang berotak udang yang bisa dibuat rempiek. Nyai Sapulanang cukup cerdas dalam menyimpulkan sesuatu masalah, sehingga dengan tegasia pun berkata, kau tak mungkin hanya anak desa biasa. Gerakan larimu kuliat begitu cepat. Itu sudah menandakan kau berilmu tinggi. Ketika ku kirimkan jurus gelombang badai kau bisa menghentikannya dengan kekuatan batinmu. Jelas lagi bahwa kau orang yang bukan sekadar anak desa biasa, Soto. Pendekar mabuk tarik napas. Meninggalkannya tiga langkah. Di sana ia menenggak tuaknya tiga tegukan. Sikapnya seakan acuh tak acuh kepada Nyai Sapulanang, sehingga wanita itu membatin dalam hatinya. Agaknya ia sukar ditundukan dengan penampilanku ini. Tak biasanya seorang lelaki yang kudekati akan menjauh. Pasti akan mendekat. Tapi kali ini agaknya pemuda itu kebalikannya, justru aku yang mendekatinya dan merasa terjerat dalam hayalanku sendiri. Oh, kali ini agaknya aku harus berjuang lebih keras lagi untuk tundukan mangsaku. Pendekar mabuk sengaja pandangi keadaan sekeliling dengan sikap tenang. Saat itu terdengar suaranya berucap pelan tapi terdengar jelas oleh Nyai Sapulanang yang mendekatinya lagi dua tindak. Untuk apa kau menghentikan langkahku? Apakah kau juga muridnya malaikat miskin dan bermaksud menghalangi pengejaranku? Tidak. Aku kenal dengan si malaikat miskin, tapi aku bukan muridnya. Kalau mau justru malaikat miskin seharusnya belajar dan berguru kepada aku. Jadi kau ada di pihak mana? Tak punya pihak, jawab Nyai Sapulanang. Tapi kalau kau bermaksud menemui malaikat miskin, aku bisa mengantarmu ke perguruan tongkat sakti. Tiba-tiba wajah Suto Sinting yang semula memandang ke arah lain kini cepat berpaling mengatap Nyai Sapulanang. Yang ditatap sengaja sunggingkan senyum penjerat hati. Namun Suto Sinting lebih tertarik dengan kata-katanya. Benarkah kau bisa membawaku menemui malaikat miskin? Ya, tapi ada syaratnya. Sebutkan. Nyai Sapulanang tidak segera menjawab, melainkan justru mengadu pandangan mata beberapa saat. Suto Sinting membatin, HMM. Dia menyerangku dengan halus melalui pandangan matanya. Oh, rupanya dia ingin menjerat hatiku. Aku harus bisa melawan dan melumpuhkan kekuatan matanya itu. Suto Sinting menarik napas panjang dengan pelan-pelan hingga tak terlihat secara nyata. Tetapi saat itulah sebenarnya Suto Sinting menahan serangan halus penjerat hati. Tak heran jika Nyai Sapulanang segera berkata dalam hatinya, kuat juga pemuda ini. Agaknya ia mampu menahan daya pikatku melaiui mata. Padahal biasanya hati pria manapun akan lulu jika ku gunakan jurus mata periku ini. Terdengar Suto Sinting berkata, ku suruh kau sebutkan syaratnya mengapa kau justru diam dan menjerat hatiku dengan tatapan matamu. Nyai Sapulanang tersipu sendiri dan membatin, sial. Dia tahu kalau sedangku serang secara diam-diam, tapi di mulut berbibir mengemaskan itu sebaris kata terucap lirih, syaratnya tak sulit. Kau pasti bisa lakukan. Kau hanya menuruti keinginanku untuk membawamu pulang ke pondokku. Aku butuh keturunan. Butuh keturunan? Mengapa kau bicarakan pada aku? Sekian lama ku pertahankan kecantikanku, kemolekanku, keelokan tubuhku, hanya untuk mencari pria yang mampu berikan keturunan padaku. Sebab ilmu-ilmuku tidak bisa diberikan kepada orang lain kecuali kepada keturunanku sendiri. Tapi sampai sekian lama aku berkelana, ternyata tak ada pria yang sanggup memberikan keturunan padaku. Sampai sekarang aku masih membutuhkan pria seperti apapun untuk mencoba memberikan keturunan padaku. Jadi aku hanya membutuhkan dirimu untuk membuatku mempunyai keturunan. Kita pulang ke pondokku dan layanilah aku seperti apa yang kubutuhkan. Maka akan ku bantu kau menemui malaikat miskin, bila perlu ku bantu kau menyerangnya. Setelah diam beberapa saat, Suto Sinting berkata, Syaratmu terlalu berat bagiku, Jaisa Pulanang. Wanita cantik dan menggoda hati itu gelengkan kepala. Tidak terlalu berat untuk seorang lelaki seperti kau, Suto. Justru aku akan merasa bahagia dan ingin mengulanginya lagi jika sudah merasakan keindahan yang dapat kita capai bersama. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku tak sanggup memenuhi keinginanmu, Jaisa Pulanang. Karilah lelaki lain yang mampu melakukannya. Metu jeli berbulu lentik itu mulai nakal dalam memandang. Senyuh itu masih membias di bibir Lanum dan selalu tampak basah. Sesaat setelah diam Seng Nyai pun perdengarkan suaranya, kau mampu. Ku rasakan ada kekuatan yang mahadasyat dalam asmaramu, Suto. Memang aku mampu melakukannya, karena aku lelaki yang sehat. Tapi aku tak mau menodai kesetiaanku terhadap calon istriku, Jaisa Pulanang. Calon istrimu tak mungkin dapat meneropong apa yang kita lakukan, karena aku mempunyai kekuatan yang mampu mengembalikan daya teropong seseorang. Kau tak perlu takut ketahuan siapa-siapa. Tak ada titik yang mengetahui perbuatanmu di pondoku, Suto sambil berkata begitu Seng Nyai semakin mendekati Suto. Bahkan tangannya berani meraih lengan Suto Sinting dan tubuhnya kian mendekat. Pandangan matu yang menjadi mulai sayu itu dipandangi pula oleh Suto Sinting dalam hiasan senyum menawan. Justru Seng Nyai yang menjadi makin terjerat serta penasaran untuk tundukan kekuatan Suto Sinting dalam bertahan dari getaran api asmaranya. Sebaiknya tinggalkanlah aku, dan biarkan ku cari sendiri perguruan tongkat sakti itu. Aku masih mampu menemukannya tanpa bantuanmu, Nyai. Oh, kau mengecewakan hatiku jika selalu menolak, Suto Sinting. Kau tak perlu kecewa karena pada dasarnya kita memang bukan pasangan bercinta, Nyai. Kita hanya saling bertemu di perjalanan dan tidak harus melakukan perbuatan yang hina dan rendah di macu hati kita sendiri. Aku inginkan dirimu, Suto. Aku inginkan sekarang juga bisik Nyai sapulanang dalam desah tipisnya. Tapi Suto Sinting gelengkan kepala sambil tetap sunggingkan senyumnya. Jangan paksa aku, Nyai. Berbahaya bagi dirimu jika aku meronta. Tak akan mungkin berbahaya kata Seng Nyai. Lalu tiba-tiba dari pandangan metu Seng Nyai melesat sinar biru bening yang amat tipis dan menghunjam masuk ke metu Suto Sinting. Kelak-ak. Suto Sinting tak sempat menghindar karena jaraknya teramat dekat. Suto hanya rasakan adanya kejutan yang menyentakan kepala ke belakang dan matanya terpejam seketika. Ketika ia buka matu kembali, tiba-tiba jantungnya berdepak-depak karena memandang segalanya serba gelap. Tetapi gemuruh dalam dadanya kian riuh. Darahnya bagai dibakar api asmara yang menggelisahkan. Suto Sinting mundur dua langkah dan dibiarkan oleh Nyai Sapulanang, hanya dipandangi saja dengan senyum penuh harapan atas kemenangannya. Nyai, kau apakan diriku ini tanda seru nafas Suto Sinting mulai terengah-engah. Hasrat bercumbunya kian dirasakan menyentak-nyentak dan menuntut batin. Jangan kau lawan hasratmu, Suto. Kau telah terkena racun gugah jantan yang tak dapat dihindari oleh siapapun. Jika kau melawan hasratmu maka kau akan menjadi lekas tua. Racun itu hanya bisa terobati jika kau salurkan hasratmu padaku, karena akulah yang memiliki penawar racun tersebut. Tak akan kau dapatkan pada orang lain, Suto Sinting. Buru-buru pendekar mabuk menenggak tuaknya. Glek, glek, glek. Tetapi anehnya hasrat bercumbunya kian berkobar-kobar. Rupanya kekuatan dari racun gugah jantan itu tak dapat dikalahkan dengan tuak sakti dalam bumbung tersebut. Suto Sinting dibuat panas dingin. Keringatnya mulai bercucuran dan ia bersandar di pohon dengan tubuh gemetar karena melawan hasratnya sendiri. Percuma kalau kau tetap melawannya, Suto. Percuma. Sebaiknya mari pergi ke pondoku dan lepaskanlah hasratmu itu agar aku bisa mempunyai keturunan darimu. Mungkin saja kau lah pria yang cocok menjadi ayah dari keturunanku. Tidak. Jauhilah aku. Jauhi aku, nyai kata Suto Sinting dengan terengah-engah, bahkan sempat pejamkan kuat-kuat karena menahan gejolak bercumbu yang luar biasa besarnya itu. Kau akan menjadi lekas tua. Ingat, Suto, kau akan cepat tua jika hasrat itu selalu kau tahan dan tak tercurahkan. Aku takkan menawarkan racun itu jika kau tak melayaniku. Hik, hai, hik. Kau akan cepat menua, Suto. Suto Sinting hanya terengah-engah diguncang kebimbangan mengambil keputusan. Lima pondok berdinding kayu dibangun di bawah sebuah pohon besar jenis beringin gajah. Beringin itu usianya sudah ratusan tahun hingga tumbuh besar, daun dan dahannya menyerupai payung raksasa. Akar-akar gantungnya sebesar lengan manusia dewasa, pada umumnya akar-akar itu menembus tanah dari atas ke bawah. Sebagian akar kecil-kecilnya bergelantungan bagai rambut-rambut raksasa hutan. Di belakang pondok itu terdapat tanah lega tak seberapa luas, berkeadaan sedikit miring. Bebatuan tumbuh di sana-sini bagaikan kepala raksasa yang tersumbul dari dasar bumi. Di salah satu batu datar selebar punggung kebau, berdiri sesosok tubuh yang memiliki rambut putih lurus sepanjang lewat pundak sedikit. Lelaki berambut putih huban itu mempunyai potongan tubuh yang sedikit kurus. Urat-uratnya bertonjolan bagai ingin keluar dari lapisan kulit yang tampak agak keriput itu. Urat-urat tersebut menandakan bahwa dulunya lelaki itu berperawakan tegap, gagah, dan berotot kekar. Kerutan wajahnya terlihat jelas. Dahinya sedikit terlipat karena kulitnya mengendur. Alis matanya mulai ditumbuhi uban, tapi jenggot dan kumisnya bersih tanpa selembar rambut atau uban. Pakainya tetap berwarna sama, baju coklat tanpa lengan, celana putih kusam dan ikat pinggang dari kain merah. Usianya sekitar 60 tahun itu sedang berlatih jurus-jurus silatnya dengan menggunakan gerakan lamban namun penuh curahan tenaga dalam. Gerakan jurus tangan kosong itu membuat tubuhnya meliuk ke sana-sini seperti orang mabuk yang terhuyung-huyung. Kadang ia melengkung ke depan hendak jatuh, namun ternyata justru berguling di tanah dengan menggunakan punggungnya sebagai bahan hentakan yang membuat ia melenting bangkit dan berdiri lagi dengan cepat. Kadang ia limbung ke kiri seperti mau jatuh, tapi ternyata menggunakan kaki kirinya untuk menyentak ke tanah dan tubuh itu melesat ke kiri, lompat ke atas batu sambil lepaskan tendangan berputar cepat. Sepasang mata memperhatikan gerakan silat lelaki itu dengan rasa heran. Sepasang mata yang bersembunyi itu sempat membatin dalam hatinya. Gerakannya sangat aneh. Sepertinya mudah ditumbangkan. Kuda-kudanya tampak lemah. Tapi ku rasa kenyataannya tidak demikian. HMM. Siapa orang itu? Mengapa ia ada di sini? Ketika lelaki itu hentikan latihan gerakan jurus tangan kosongnya, barulah terlihat siapa dia sebenarnya. Karena pada saat itu, lelaki tersebut segera mengambil bumbung tuak yang diletakkan di samping batu besar, lalu menenggak tuak beberapa teguk. Kebiasaan itu tak lain adalah kebiasaan murid sinting si gila tuak yang dikenal dengan julukan pendekar mabuk. Bagi yang tidak tahu perkara sebenarnya, pasti akan terheran-heran melihat Suto Sinting dalam keadaan setua itulah menjadi lelaki yang usianya dua kali lipat dari usia sebenarnya. Mungkin malah seperti tiga kali lipat usia aslinya. Semua itu terjadi karena pendekar mabuk masih dalam pengaruh racun gugah jantan dari Nyai Sapulanang. Tiga hari ia berada di pondok Nyai Sapulanang. Namun Seng Nyai belum mau memberikan obat penawar racun itu, karena Suto Sinting belum mau melayani keinginan Seng Nyai. Yang dilakukan Suto Sinting selama tiga hari empat malam di pondok itu adalah memujuk Nyai Sapulanang agar mau berikan obat penawar racun dengan berbagai kaira. Sayang wanita yang berhasrat ingin mendapat keturunan dari Suto Sinting itu tetap tidak mau berikan obat itu. Sebelum kau mau melayani hasratku, kau tak akan ku beri obat penawar racun gugah jantan. Nyai, sekalipun aku mau melayani gairahmu, belum tentu akan membuatmu hamil dan mempunyai keturunan dari benihku, Nyai. Jangan terlalu yakin bahwa aku bisa memberikan keturunan padamu. Siapa tahu kau memang ditakdirkan hidup tanpa keturunan. Biar semua lelaki memberikan benihnya padamu, kau belum tentu bisa menjadi hamil, Nyai. Jadi sebaiknya lepaskanlah aku dari pengaruh racunmu itu bujuk pendekar mabuk kala itu. Memang belum tentu. Tapi setidaknya aku ingin mencoba menanamkan benihmu dalam rahimku. Siapa tahu justru benihmu itulah yang mampu menjadikan aku berketurunan, Soto Sinting. Karenanya aku hanya memohon padamu untuk membuktikan kebenaran dugaan kita masing-masing. Mencoba beberapa kali tak ada jeleknya daripada tidak mencoba yang berarti tidak berusaha. Pendekar mabuk tetap gelengkan kepala. Sekalipun racun gugah jantan selalu membangkitkan gairah pendekar mabuk, tapi gairah itu selalu ditahannya kuat-kuat. Soto Sinting tak ingin memberikan kemesraan batinnya kepada perempuan lain. Hanya dia sari ningrum yang boleh memiliki kemesraan batinku ini. Aku tak ingin berikan kepada siapapun, kecuali kepada wanita yang amat ku cintai itu, pikir Soto Sinting. Bagaimanapun juga aku harus berusaha melawan gairahku sendiri tanpa harus melampiaskannya kepada Nyai Sapulanang. Aku percaya suatu saat bujukanku akan berhasil. Nyai akan mau berikan obat penawar racun itu. Setidaknya aku akan mendapat akal agar ia mau pulihkan keadaanku. Sekarang memang belum ada akal dan siasat yang tepat untuknya, tapi lambat laun aku pasti akan menemukannya. Yang penting aku jangan jauh-jauh darinya dan menjaga keselamatan jiwanya, sebab jika ia mati maka racun ini akan bekerja terus dalam tubuhku dan menyiksaku lebih keji lagi. Ketuaanku semakin cepat tiba dan tak punya harapan menjadi muda seperti usia sebenarnya jika Nyai Sapulanang tak ada di sampingku. Sementara itu, Nyai Sapulanang sendiri sering membatin di hatinya, orang ini benar-benar bandel. Kuat sekalilah menahan gairahnya yang hampir setiap saat menuntut kepuasan batin. Padahal gairah yang tertahan itu sangat menyiksa jiwanya. Gairah yang tertahan itu melemaskan otot-ototnya dan membuyarkan ketenangannya. Tapi ia tabah menghadapi dan kuat menjalani siksaan batin itu. Sampai kapan ia akan mampu bertahan dari godaan racun gugah jantan? HMM. Tak akan lama. Tak akan lebih dari tujuh hari ia mampu menahan hasratnya yang selalu berkobar-kobar itu. Cepat atau lambat, pada akhirnya nanti ia akan tak mampu lagi bertahan, lalu ia akan pasrah dan tenggelam dalam pelukanku. Oh, aku menjadi lebih yakin, kekuatannya menahan hasrat itu merupakan tanda-tanda kekuatan benihnya yang dapat membuahkan janin dalam rahimku nanti. Pasti dialah lelaki yang cocok dengan kesuburanku. Suto Sinting mempunyai berbagai care untuk menahan gejolak gairahnya jika sang gairah mulai mencekam batin kuat-kuatlah dapat lakukan dengan semadi pernapasan atau membuangnya dengan berlatih gerakan-gerakan bertenaga. Jika keletihan tiba, maka gairahnya itu menjadi pudar sesaat. Hasrat ingin bercumbulannya pada saat ia melakukan latihan jurus tangan kosong hingga keluarkan keringat. Tak heran jika selama tiga hari di pondok itu Suto Sinting sering lakukan latihan jurus tangan kosong yang bersifat menguras tenaga. Sayangnya, walaupun gairah itu bisa dibendung dengan meletihkan badan, tapi pengaruh racun yang membuat ketuanannya cepat tiba dan tak bisa terbendung. Semakin sering menahan gairah semakin cepat pertumbuhan ketuaannya. Tak heran jika dalam waktu empat malam saja Suto Sinting mencapai tingkat ketuaan seperti seorang kakek. Itu disebabkan karena terlalu seringnya menahan gairah kemesraannya. Nyai Sapulanang sendiri sengaja sering menggoda dengan berbagai care agar setiap waktu gairah Suto Sinting terpancing. Kedua orang tersebut saling menyimpan harapan, sehingga mereka secara tak langsung tak mau berpisah. Suto sendiri berharap bujukannya akan berhasil membuat Nyai Sapulanang berikan obat penawar racun. Sedangkan Nyai Sapulanang sendiri berharap agar kelemahan Suto Sinting pada akhirnya akan tiba juga, sehingga ia dapat menikmati dan memperoleh apa yang diharapkan dan diakininya itu. Tetapi pada hari keempat itu, agaknya Nyai Sapulanang terperangkap oleh godaannya sendiri. Kekerasan hati Suto Sinting yang tak mau memberikan setitik kehangatan membuat gairah Seng Nyai bangkit menuntut jiwa. Akhirnya Seng Nyai harus pergi tinggalkan pondok untuk mencari lelaki lain sebagai pemuas harapannya. Suto Sinting biarkan perempuan itu pergi, karena ia yakin akan kembali lagi lah juga tahu bahwa kekalahannya sedang ditunggu-tunggu oleh Seng Nyai. Jadi tak mungkin Nyai Sapulanang pergi selamanya tinggalkan mangsa di pondoknya. Pada saat Seng Nyai pergi itulah, Suto Sinting pergunakan waktu untuk berlatih jurus tangan kosongnya sambil membuang hasrat yang bergolak akibat racun gugah jantan. Namun ketika ia selesai menenggak tuaknya, tiba-tiba sepasang metu yang dari tadi mengintipnya dari balik celah ledaunan semak itu berkelebat muncul dan berdiri di depan Suto Sinting. Kemunculannya membuat Suto Sinting sempat terperanjat sesaat. Matanya memandang dengan sedikit mengecil karena pandangan metu Suto pun mengalami keburaman karena penuaannya itu. Jurus-jurusmu cukup aneh sekali, kek. Kalau boleh ku tahu, siapa dirimu? Apakah kau kakeknya Nyai Sapulanang? Orang yang menyapa Suto Sinting itu adalah seorang wanita berusia sekitar 27 tahun, berpotongan tubuh menggiurkan, dadanya montok, mengenakan pinjung penutup dada ketat warna hijau muda berhias benang emas kuning. Celananya juga ketat berwarna hijau muda dengan hiasan benang emas pada tepian celana. Pakaian itu dibungkus dengan baju jubah tanpa lengan yang panjangnya sampai betis. Jubah itu berwarna kuning kunyit. Di pinggangnya terselip kipas warna kuning emas. Rambutnya lepas terurai sepanjang punggung, dililit dengan hiasan kepala berwarna kuning emas. Seraut wajah cantik yang pandangi Suto Sinting tanpa kesan terpikat itu segera didekati oleh seng pendekar beruban. Wajah berhidung mancung dan bermatu bening ditatapnya lebih dalam lagi, kemudian barulah Suto perdengarkan suaranya yang bergetar bagai suara orang lanjut usia. Siapakah dirimu, Nona cantik? Namaku teratai kipas. Ku rasanya Isapulanang mengenal namaku. Dan sekarang pun aku ingin bertemu dengannya. Untuk apa kau ingin menemuinya, Nona? Bikin perhitungan dengannya. Ku harap kau jangan menghalangi niatku, kakek tua. Aku tak ingin melibatkan dirimu dalam urusanku dengannya Isapulanang kata teratai kipas dengan nada tegas. Dari ucapannya yang tegas itu terpancar dendam yang tersembunyi di dalam dada wanita cantik berkulit putih itu. Boleh ku tahu masalahnya, Nona tanya Suto Sinting dengan sikap ramah. Siapa dirimu sebenarnya? Sebutkan dulu. Namaku Suto Sinting. Aku bukan kakeknya Nyai Sapulanang. Wanita itu tercenung sesaat sambil menggumam. Suto? Suto Sinting tanda seru. Ada yang menyaksikan dirimu, Nona teratai kipas? Tidak ada, jawab teratai kipas jelas-jelas. Aku hanya merasa pernah mendengar nama Suto Sinting, tapi, ku rasa bukan ke orangnya. Pendekar mabuk yang menyerupai seorang kakek itu tersenyum kecil. Matanya masih memandang teratai kipas yang menatap penuh curiga. Kejap berikut terdengar teratai kipas. Perdengarkan suaranya yang lembut namun punya ketegasan tersendiri di dalamnya. Nyai Sapulanang berhutang nyawa padaku. Dia yang membuat adikku menjadi gila dan akhirnya bunuh diri karena kasmaran kepadanya tiada berkesudahan. Kekuatan ilmu pemikatnya membuat kematian adikku, Arya Wuka yang masih berusia 20 tahun itu. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini dan harus membalas dengan kematian Nyai Sapulanang sendiri. Jadi, urusan ini tak ada sangkut pautnya denganmu, Kisuto Sinting. Ku harap kau jangan mencampuri urusanku ini. Terasa aneh hati Suto Sinting mendengar dirinya dipanggil Kisuto Sinting. Ada rasa janggal, malu, dan sedih yang tipis. Batinnya bertanya, sudah setua itukah diriku sehingga dipanggil Kisuto Sinting oleh si cantik ini? Padahal usianya mungkin sejajar denganku. Tapi haruskah aku tersinggung karena dipanggil Kisuto Sinting olehnya? Oh, kenyataan ini, ketuaan ini yang membuatku mendapat panggilan Kisuto Sinting. Aku tak salahkan dirinya, karena memang sosokku sudah tampak tua. Terdengar lagi teratai kipas berkata, Ku mohon padamu, Kisuto, panggillah Nyai Sapulanang, dan suruh dia berhadapan denganku. Aku ingin bertarung dengannya secara hormat. Bukan dengan mengamuk kasar dan liar. Tapi kalau kau tak mau memanggilnya keluar dari pondok itu, maka jangan salahkan diriku jika pondok itu ku hancurkan bersama dirinya. Nyai Sapulanang pantas dimusnahkan agar tidak menjadi perusak kaum lelaki lainnya. Sinting masih tampak tenang. Matanya memandang sebentar ke arah pondok yang dipunggunginya, lalu kembali menatap teratai kipas dengan sikap ramahnya yang masih ada, senyum tipis yang masih menghiasi wajah tuanya. Nyai Sapulanang tidak ada. Dia sedang pergi. Aku tidak percaya tegas teratai kipas. Aku berkata yang sebenarnya, teratai kipas. Kalau begitu aku harus menggeledah pondok itu teratai kipas segera berkelebat menuju ke dalam pondok. Tapi Suto Sinting bergerak lebih cepat hingga tahu-tahu sudah berada di depan pintu menghadang langkah teratai kipas. Wajah dan sikapnya masih tampak tidak bermusuhan, walaupun wanita cantik itu kelihatan geram dan memendam kedongkolan yang besar di hatinya. Percayalah, sekalipun kau obrak-abrik isi pondok ini kau tak akan menemui Nyai Sapulanang, Nona. Dia pergi sejak tadi pagi. Menyingkirlah ucapnya bernada ketus dan memandang sinis. Suto Sinting tarik nafas dengan senyum kalem. Melihat kepenasaran teratai kipas, Akhirnya pendekar mabuk menyingkir dari depan pintu dan membiarkan teratai kipas lakukan penggeledahan di dalam pondok. Suto Sinting sengaja menunggu di luar pondok sambil meneguk tuaknya kembali. Beberapa saat kemudian, teratai kipas keluar kembali dengan wajah cemberut bagaikan menemukan kekecewaan yang kian menjengkelkan hati. Pergi kemana dia tanyanya mulai semakin ketus. Suto Sinting angkat bahu pertanda tidak tahu. Tapi teratai kipas tak percaya dan semakin jengkel karena menganggap dipermainkan oleh Suto. Kalau kau tak mau sebutkan kemana perginya, Aku akan bicara dengan tangan dan mungkin senjata kipasku akan merobek kulit tuamu, Kisuto. Aku memang tidak tahu kemana perginya. Baiklah. Jawaban itu berarti memaksaku untuk melakukan kekerasan agar kau buka mulut. Wut. Teratai kipas segera bergerak. Tangannya berkelebat bagaikan menampar dalam jurus cakar. WS. Hampir saja wajah tua Suto Sinting terkena cakaran kuku yang tak seberapa panjang tapi runcing tajam itu. Jaraknya yang hanya satu langkah telah membuat teratai kipas kembali mencakar baga ingin merobek dada Suto Sinting. Muus. Deep. Tangan itu ditangkis oleh lengan kiri Suto Sinting. Perpaduan tulang lengan dengan pergelangan tangan membuat teratai kipas hentikan serangannya sejenak. Hatinya sempat membatin. Gila. Sudah setua itu tapi tulangnya masih keras. Tenaga dalamnya tersalur dengan baik. Pergelangan tanganku menjadi linu, bahkan sampai ke pangkal pun tak kerasa linunya. Aku harus hati-hati dengannya. Pendekar mabuk perdengarkan suaranya yang masih tetap kalem, ku mohon jangan paksa diriku untuk mengatakan kemana kepergian perempuan itu. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Jangan gunakan kekerasan untuk hal yang tidak ku ketahui, teratai kipas. Omong kosong. Kau pasti tahu. Baiklah. Sekalipun misalnya aku mengetahuinya, aku tidak akan sebutkan di mana dia berada. Kau memang perlu mendapat pelajaran dan tidak menganggapku sebagai anak kecil, Suto Sinting. Hiya ah ah. Teratai kipas berkelebat arahkan tendangannya ke dada Suto Sinting. Gerakan kaki lurus itu ternyata hanya sebuah tipuan, karena kejap berikut ia menyentak naik dan kaki kirinya yang berkelebat dari samping menendang tepat ke naik bagian bawah ketiak Suto Sinting. Duhu. UHG Suto Sinting terlempar ke samping ngelau tak sampai jatuh. Tapi ia mulai rasakan patah tulang rusuknya karena tendangan kaki kiri itu disaluri tenaga dalam tinggi. Untung Suto Sinting dapat segera tarik nafas dalam-dalam dan salurkan hawa murninya sendiri ke tempat yang sakit, sehingga rasa tulang rusuk patah itu segera berkurang. Hiya ah teratai kipas berkelebat menerjang Suto dalam satu lompatan. Suto Sinting terpaksa menyambutnya sekadar memberi bukti bahwa dirinya memang tidak tahu kemana kepergian perempuan penyapu kaum lelaki itu. Suto Sinting melompat dengan bumbung tuak menggantung di pundak. Lalu di udara mereka saling beradu telapak tangan. Plak, plak. Buut. Beruk. Teratai kipas seperti mendapat daya hentak dari tendangan seekor banteng yang sedang mengamuk. Hentakan gelombang tenaga dalam dari telapak tangan pendekar mabuk membuatnya terpental jauh, sekitar delapan langkah baru jatuh terseret mundur dalam keadaan duduk miring tak bisa jaga keseimbangan tubuh. Hampir saja bagian belakang kepala teratai kipas mementur sebongkah batu jika tak segera menahan nafas agar gerakan terseretnya terhenti. Orang tua nakal kau rupanya geram teratai kipas. Jangan sangka aku jera dengan kekuatan tenaga dalammu itu, Kisuto. Terimalah jurus kipasku ini. Seet. Kipas emas dicabut dari pinggang. Dalam satu lompatan kipas itu dikibaskan ke arah depan. Muus. Lalu berhamburanlah serbuk-serbuk hitam yang menyebar ke arah Suto Sinting. Racun pikir Suto Sinting seketika itu. Maka ia pun segera gunakan gerak silumannya hingga dapat berkelebat pergi menghindari kibasan kipas yang menghadirkan serbuk-serbuk hitam itu. Zla'aab. Serbuk hitam itu jatuh menghujani bongkahan batu yang tadi ada di belakang Suto Sinting. Batu itu menjadi retak perlahan-lahan dan akhirnya terbelah menjadi beberapa bagian. Belahan-belahan itu segera berubah menjadi serbuk halus bagaikan ditumbuk dengan palu godam raksasa. Beruntung kau dapat hindari serbuk pelebur nyawa dariku. Kalau tidak kau akan menjadi tepung lembut seperti batu itu, pak tua kata teratai kipas dengan wajah memancarkan keberangan. Sekarang kau tahu aku tidak main-main lagi, Kisuto. Jadi sebaiknya kau pun jangan anggap remeh pertanyaanku tadi. Katakan kemana perginya Nyai Sapulanang itu. Jawabanku tetap sama walaupun kau kerahkan seluruh ilmumu untuk menyerangku, nona cantik. Sudah kukatakan, seandainya aku tahu tetap tidak akan kukatakan, apalagi dalam keadaan aku benar-benar tidak tahu, tetap tidak bisa kukatakan kemana perginya si perempuan pemburu lelaki itu. Jika begitu, mungkin inilah kunci pembuka mulutmu. Hiyaat. Teratai kipas melemparkan kipasnya dalam keadaan terbuka. Kipas emas bergambar bunga teratai itu melayang cepat menerjang Suto Sinting. Muus. Tepian kipas itu menyala merah, bagaikan dikelilingi oleh kawat membara. Kipas itu bergerak memutar dengan cepat hingga tepiannya yang menyala merah-bara itu memercikan bunga-bunga api satu arah putaran. Sinting segera menghantam kipas itu dengan bumbung tuaknya. Wuut. Belegaar. Cahaya terang warna merah berkelebat besar. Kilatan cahaya merah dari hasil benturan kipas dengan bumbung tuak sampai nyaris menjelat dedaunan di atas pohon. Tentu saja hentakan daya ledaknya cukup besar dan membuat Suto Sinting serta teratai kipas sama-sama terpental ke belakang bagaikan terlempar oleh kekuatan maha dasyat. Sekitar dua-tiga dahan patah seketika dan tumbang dengan sendirinya. Sedangkan kedua orang tersebut sama-sama terkapar dalam jarak sekitar enam tombak jauhnya dari tempat mereka berdiri semula. Dedaunan semak dan ranting pohon kecil diterabas oleh lemparan tubuh mereka hingga rusak bagaikan dilanda seekor kerbau yang mengamuk membabi buta. Kekuatan tenaga dalam pada kipas emas itu sangat besar. Jika tidak, daya ledaknya tak mungkin sehebat itu. Sementara di sisi lain teratai kipas sendiri berkeyakinan bahwa bumbung tuak itu menyimpan tenaga sakti yang amat besar. Jika tidak tentunya benturan tadi tak akan hadirkan gelombang daya ledak yang begitu kuat. Dadaku terasa sakit sekali, seperti habis terhimpit pilar besar kata teratai kipas sambil berusaha bangkit berdiri. Ucapannya itu dilanjutkan lewat kata hati seraya ia berusaha bersandar pada sebuah pohon berukuran sedang. Oh, panas sekali. Cuih teratai kipas meludah, ternyata yang diludahkan segumpal darah kental. Aku terluka dalam. Aduh, panasnya dadaku. Napas terasa mengandung hawa panas. Oh, bahaya sekali luka dalamku ini. Benar-benar gila bumbung tuak itu. Biasanya kipasku justru mampu memotong pohon besar dalam sekali lempar, ini justru tak mampu memotong bambu yang besarnya hanya dua genggaman tangan. Metal wanita cantik itu melirik ke arah terjadinya benturan kipas dengan bumbung tuak. Ternyata kipas itu dalam keadaan tergeletak di tanah tanpa rusak sedikitpun. Tapi nyala pijar merah di tepiannya telah padam. Tanah di tempat terjadinya ledakan dahsyat tadi menjadi cekung ke dalam seperti habis kejatuhan batu besar dari puncak pohon cemara. Dengan terhuyung-huyung teratai kipas menghampiri senjatanya dan memungutnya kembali. Saat memungutnya ia hampir saja tersungkur jika tidak segera menopang tubuh dengan tangan kiri dan lutut kirinya. Sedangkan Suto Sinting berjalan dari tempatnya terkapar dalam keadaan sehat. Langkahnya sedikit lamban dan kurang gagah karena pengaruh ketuaannya. Rupanya ia tadi sudah segar kembali. Teratai kipas, kau terluka dalam cukup parah. Ku sarankan minumlah tuaku ini beberapa teguk untuk mengobati luka dalammu itu. HMM teratai kipas bangkit dengan limbung, lalu berusaha untuk berdiri tegak walau kedua kakinya tampak bergetar samar-samarlah memandang dengan sikap curiga ketika Suto Sinting menyodorkan bumbung tuaknya. Kau pikir aku lawan yang mudah kau jebak dengan racun tuakmu itu katanya sebagai pelampiasan sikap curiga kepada tuak tersebut. Suto Sinting tersenyum tipis. Masih tidak menampakkan sikap bermusuhan. Sementara hati teratai kipas segera membatin, dia tetap segar dan tak menjadi pucat sedikitpun. Hebat sekali. Apakah karena ia meminum tuaknya? Pendekar mabuk segera melangkah pergi pelan-pelan sambil berkata, Kalau tak mau disembuhkan ya sudah. Aku tak akan memaksamu. Tunggu sergah teratai kipaslah bergegas mendekati pendekar mabuk yang sengaja hentikan langkah sambil melirik ke belakang. Apa sanksinya jika ternyata kau meracuniku dengan tuak ini? Tak ada sanksinya. Aku tak jadi berikan tuaku untukmu jawab Suto Sinting sambil lanjutkan langkah hendak masuk ke dalam pondok yang salah satu dinding kayunya jebol akibat gelombang ledakan dasyat tadi. Tapi karena dada teratai kipas semakin panas, dan ia meludahkan darah kental lagi dari mulutnya, maka kecemasan yang mencekam hati telah membuatnya bergegas mengejar Suto kembali, lalu mencekal pundak pendekar mabuk yang tidak dikenalinya itu. Berikan tuakmu katanya masih tak ramah. Jangan, nanti kalau kau mati aku yang dituntut taruahmu, goda Suto Sinting. Aku percaya padamu, Kisuto Suto Sinting berbalik badan, kini wajah pucat pasi itu dipandanginya dalam senyum ramah seorang lelaki tua. Bumbung tuak diberikan, dan teratai kipas segera menenggaknya. Beberapa saat setelah itu, teratai kipas merasakan ada perubahan dalam dadanya. Dada yang panas menjadi dingin. Dada yang sakit menjadi lega dan sehat. Tubuhnya yang lemas menjadi kuat kembali. Tapi wanita cantik itu menjadi tertegun merasakan perubahan yang cepat itulah merasa heran dan terkagum-kagum dalam hati, karena ia merasakan tubuhnya segera menjadi lebih segar dari sebelum melakukan pertarungan dengan si tua aneh itu. Kisuto, siapa sebenarnya dirimu dan ada hubungan apa dengan Nyai Sapulanang itu? Tolong jelaskan agar aku tak salah anggapan terhadapmu. 6. Sebatang kayu kering terbujur di samping pondok, letaknya tepat di bawah sebongkah batu sebesar rumah yang tersumbul dari kemiringan tanah lereng. Cahaya matahari terpayungi batu besar itu. Batang pohon yang sudah lama tumbang itu menjadi tempat duduk Suto Sinting dan teratai kipas yang telah saling berdamai setelah Suto jelaskan mengapa ia berada di pondok itu. Tapi Suto Sinting belum memberitahukan apa tujuannya datang ke Gunung Kundalini dan siapa sebenarnya dirinya itu. Adiku diculik oleh menak goyang, muridnya malaikat miskin dari perguruan tongkat sakti. Saat aku mengejar menak goyang itulah aku dihadang oleh Nyai Sapulanang dan terkena racun tersebut, sehingga keadaanku menjadi setua ini. Bukankah racun gugah jantan hanya berguna untuk membangkitkan gairah seorang lelaki agar bersemangat mengarungi lautan cinta bersamanya? Benar. Tapi apabila gairah itu tertahan, maka sifatnya berubah menjadi racun penua raga. Apabila aku mau layani perempuan itu, aku tidak akan lekas menjadi tua seperti ini. Walau gairahku tetap melonjak-lonjak asalkan tetap disalurkan kepadanya, penuaan tidak akan terjadi pada diriku. Teratai kipas manggut-manggut. Kalau begitu selama ini kau menolak ajakan bercintanya? Benar. Aku tak mau melayaninya walau satu kali saja. Mengapakah sebodoh itu? Seharusnya kau mau melayaninya demi keselamatan ragamu agar tak menjadi lekas tua begini. Kau sudah terkena racun itu dan hanya dia yang mempunyai obat penawarnya. Mengapa kau tak mau menyerah saja? Aku tak tega menodai cinta. Aku harus menjaga kesucian cintaku kepada seseorang yang amat ku sayangi. Sebab itu aku memilih bertahan berada di dekatnya dengan harapan suatu saat dapat membujuknya memberikan obat penawar itu. Dan aku terpaksa menjaga keselamatan jiwanya, sebab kalau dia mati, aku tak akan dapatkan obat penawar racun itu. Dia sendiri berharap aku menyerah dan pasrah padanya padanya jika setiap saat dibangkitkan geirahnya dan aku harus tersiksa menahan gejolak batin. Teratai kipas diam termangu beberapa saat. Batinnya sempat berkecamuk sendiri tiada yang tahu. Alangkah setianya Suto Sinting ini kepada orang yang dicintainya. Jarang sekali ada lelaki sesetia dia. Padahal seandainya ia mau layani Nyai Sapulanang, toh kekasihnya tidak mengetahuinya. Tapi agaknya ia membenci pengkhianatan diri pribadilah tidak mau berbuat tak senonoh dengan perempuan lain walau seng kekasih tak melihatnya. Oh, alangkah agung dan mulianya cinta orang ini. Hanya saja, mengapa Nyai Sapulanang sangat berharap dan penasaran sekali kepada orang ini, hingga melepaskan racun gugah jantan. Apakah orang ini sebelum mengalami penuaan berwajah tampan? HMM. Seperti apa ketampanannya itu, sampai sengnya dibuat penasaran? Kurasa wajar-wajar saja. Ketampanannya tidak akan melebih Raden Panji, kekasihku yang mati terbunuh di tangan lawannya itu. Ah, entah seperti apa ketampanannya, aku tak akan tertarik. Aku hanya merasa kasihan dengan nasibnya yang menjadi tua begini sementara adiknya ada dalam penawanan si malaikat miskin. Pendekar mabuk meneguk tuaknya lagi. Setelah itu terdengar suara teratai kipas ajukan tanya, mengapa adikmu diculik menak goyang? Aku dituduh mencuri pisau pusaka milik malaikat miskin. Maksudmu, pisau tanduk hantu? Ya. Rupanya kau tahu tentang pisau itu. Aku kenal malaikat miskin. Aku kenal orang-orang perguruan itu, karena almarhum kekasihku dulu memang orang perguruan tongkat sakti. Kalau begitu kau tentunya tahu di mana letak perguruan tongkat sakti. Sangat tahu jawab teratai kipas. Kau ingin agar aku mengantarmu ke sana dan membantu merebut adik kecilmu itu. Hanya menunjukkan tempatnya saja. Soal merebut adikku itu urusanku. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa keuntunganku jika mengantarmu ke sana? Soto Sinting Gam sambil tersenyum tanpa memandang teratai kipas lah segera angkat pundak dan berkata, Aku tak tahu apa yang kau harap dari jasamu nanti. Kau punya keinginan apa, teratai kipas? Membalaskan dendamku pada Nyai Sapulanang. Aku tahu dia cukup sakti, ilmuku kalah tinggi dengannya. Walau aku punya siasat sendiri untuk menumbangkannya, tapi aku akan cedera melawannya. Kalau kau ku tolong pergi ke perguruan tongkat sakti, tentunya aku berharap kau membantuku dalam melapiaskan dendamku kepada Nyai Sapulanang. Apakah dendam itu care penyelesaian yang baik? Menurutku memang begitu. Aku tak peduli apa anggapan orang tentang dendam. Yang jelas, jiwaku menjadi dituntut terus, seakan didesak oleh roh adikku untuk membalaskan sakit hatinya kepada Nyai Sapulanang. Keras sekali kemauan wanita cantik itu. Soto Sinting merasa percuma menyadarkan teratai kipas agar jangan menuruti nafsu dendam. Karena dilihatnya, bagi teratai kipas tak ada care lain untuk membalaskan sakit hatinya kecuali dengan melampiaskan dendam. Maka pendekar mabuk pun segera berkata, Aku bisa membantumu jika Nyai Sapulanang sudah memberiku obat penawar racun gugah jantan. Jika ia belum memberiku obat penawar, aku masih bersikap menjadi pelindungnya. Kurasa kau bisa memahami mengapa aku bersikap demikian. Ya, aku bisa memahami maksudmu. Soto Sinting tarik nafas dalam-dalam karena ia mulai merasakan hasratnya meletup-letup. Pandangan matanya sudah berusaha dihindarkan dari gumpalan dada putih sekal, tapi bayangan sebentuk kehangatan di dada itu masih sesekali menggoda benak dan membangkitkan gairah. Soto Sinting yang cepat dibakar api asmara itu menjadi geisah. Napasnya terasa mulai tidak teraturlah pun berucap kata dalam batinnya. Celaka. Hasratku timbul kembali karena terlalu lama berdekatan dengan teratai kipas. Ah, gawat juga kalau begini. Aku membayangkan sedang bercumbu dengan teratai kipas. Mati aku, mak. Jantungku berdetak cepat dan jiwaku memberontak menuntut pembuasan batin. Apa yang harus kulakukan jika begini? Apa tanda seru Soto Sinting menjadi bingung sendiri dan dicekam kegeisahan yang menjengkelkan. Terdengar pula suara teratai kipas berkata, Aku mau membantumu, tapi kau harus berjanji akan membantuku menumbangkannya Isapulanang jika kau telah dipulihkan dalam keadaan raga sebenarnya. Kau mau berjanji, Soto? Baik. Aku berjanji jawab Soto dengan napasnya tampak memberat dan keringat dinginnya mulai membersit dikening. Teratai kipas memandang heran melihat perubahan sikap Soto Sinting yang geisah dan resah itu. Maka terlontarlah pertanyaan dari mulut berbelebir mungil dan sedikit tebal mengemaskan itu. Ada apa? Mengapa wajahmu menjadi pucat, napasmu menjadi cepat dan kau tampak tak tenang? Ada apa sebenarnya? HMM, eh, tidak apa-apa, jawab Soto Sinting dengan rasa malu. Sebaiknya sekarang juga kita pergi ke perguruan tongkat sakti. Kau bersedia tanya Soto Sinting dengan suara semakin lirih. Baik. Aku bersedia tegas teratai kipas. Tapi jelaskan dulu mengapa kau menjadi sepucat itu. HMM, penjelasannya nanti saja. Apakah, apakah kau sanggup berlari cepat seperti anak panah lepas dari busurnya? Tentu saja aku bisa lakukan hal itu. Apa maksudmu bertanya demikian? Kita adu kecepatan lari. Tentukan arah yang harus kita tuju, dan kita akan berlomba kecepatan lari ke arah sana. Teratai kipas sunggingkan senyum tipis, namun wajah cerianya terpapar jelas di mati Soto Sinting. Senyuman itu mempunyai lesung pipit, walau tak seberapa jelas namun cukup mengingatkan pikiran Soto Sinting kepada seraut wajah pemilik lesung pipit. Wajah itu tak lain adalah wajah kekasihnya, dia sari ningrum. Semakin tergoda kasmaran hati Soto Sinting, semakin mencekam hasrat bermesraannya membakar darah. Maka, Soto pun segera mengawali adu kecepatan berlari. Karena dengan begitu ia akan menjadi lelah dan kelelahan itulah yang mampu membuat darah kemesraannya menjadi dingin, tak sepanas saat itu. Teratai kipas tak tahu maksudnya, ia hanya menyangka Soto Sinting ingin unjuk kebolehan dalam kecepatan berlarinya. Padahal Soto berlari tidak dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam penuhlah juga tidak pergunakan ilmu peringan tubuhnya, sehingga ia tertinggal jauh oleh teratai kipas. Tapi justru keadaan itulah yang membuat Soto terhindar dari gairahnya. Perguruan tongkat sakti ternyata terletak di lareng gunung Kundalini juga. Letaknya agak tinggi dari tempat pondoknya Nyai Sapulanang. Lebih tepatnya sebelah utara saat Soto Sinting pertama kali bertemu dengan Nyai Sapulanang. Sebenarnya saat itu Soto tinggal beberapa waktu lagi sudah mencapai perguruan tongkat sakti. Tapi karena terhalang Nyai Sapulanang ia jadi menunda waktu datang ke perguruan tersebut. Perguruan itu dikelilingi oleh benteng kayu yang rapat dan kokoh. Pada tiap sudut terdapat menara pengawas yang dijaga oleh satu orang untuk satu menara. Hal itu mempersempit kemungkinan pencuri masuk ke bangunan pusat perguruan yang ada di tengah benteng kayu itu. Anehnya justru perguruan itu sedang dilanda musibah dengan masuknya seorang pencuri yang berhasil membawa lari pisau tanduk hantu. Sudah pasti pencurinya orang berilmu tinggi karena bisa menerobos masuk ke benteng yang dijaga ketat itu. Bagaimana caranya masuk tanpa menimbulkan korban tanya Soto Sinting kepada teratai kipas? Itu yang sedang kupikirkan, jawab teratai kipas dengan mata pandangi benteng perguruan itu. Jika benar pisau tanduk hantu dicuri orang, maka mereka juga akan mencurigai diriku sebagai pencurinya. Sebab akulah orang yang dulu sering keluar masuk benteng itu selama menjadi kekasih Raden Panji. Ini yang membuatku agak keragu untuk mendekati secara baik-baik. Pendekar mabuk mau ucapkan kata, tapi tiba-tiba niatnya diurungkan karena melihat sekelhabat bayangan biru melintas menuju gerbang benteng. Mertu, tua Soto sempat menangkap seraut wajah yang dikenalnya sebagai milik menak goyang. Maka dengan gerakan cepat ia pun menghadang langkah gadis berjubah biru itu. Zla'aab. Melihat Soto Sinting menghadang seseorang, teratai kipas ikut menyusulnya dengan gerakan cepat pula. Ia sempat merasa heran melihat Soto Sinting mampu bergerak lebih cepat dari saat beradu lari tadi, namun pikiran tersebut segera dihilangkan. Kini perhatian teratai kipas terpusat pada menak goyang yang terkejut melihat Soto Sinting menghadang langkahnya. Siapa kau? Mau apa menghadang kutanya gadis itu sambil kakinya bergoyang-goyang tak bisa diam. Rupanya ia tidak mengenali Soto Sinting karena penampilan Soto yang seperti seorang kakek itu. Kita masih punya urusan yang belum selesai, menak goyang. Gadis itu kerutkan dahinya. Tapi semakin heran ketika dilihatnya teratai kipas muncul dan mengambil tempat di samping Soto Sinting. Seakan teratai kipas tunjukkan sikap memihak kepada pendekar mabuk yang masih belum dikenal oleh menak goyang itu. Teratai kipas tanda seru. Apa maksudmu membawa kakek tua ini datang kemari? Jika tak ada urusan penting denganmu tak mungkin dia datang kemari, jawab teratai kipas dengan tenang. Siapa pak tua ini sebenarnya? Aku merasa tak punya urusan dengannya. Soto Sinting segera menjawab, bukalah matamu baik-baik, menak goyang. Walau keadaanku menjadi setua ini tapi tentunya kau masih ingat dengan seseorang yang kau sebut-sebut sebagai pencuri tampan. Setelah mempertegas penglihatannya, menak goyang terperanjat jelas-jelas. Matanya melebar mulutnya ternganga. Sebentar kemudian terdengar ia berucap, kau rupanya tanda seru. Benar. Aku orang yang kau tuduh pencuri pusaka gurumu. Aku datang untuk mengambil adikku yang kau bawa lari itu. Apakah pisau itu sudah kau bawa juga sekarang ini? Selamanya aku tak pernah memiliki pisau itu, karena bukan aku pencurinya. Kalau kau datang tanpa membawa pisau tanduk hantu, kami tak akan mau serahkan adikmu yang aneh itu, kata menak goyang. Teratai kipas menengahi dengan sikap tenangnya, menak goyang, kau salah orang. Kau hanya bikin penyakit saja. Dia bukan pencuri pisau itu. Kau tak perlu ikut campur, teratai kipas. Guru akan marah kepadamu kalau kau ikut campur urusan ini. Kecuali jika ternyata kau lah pencurinya, maka urusan ini memang menjadi urusanmu. Jangan menuduh sembarangan, menak goyang. Aku bisa marah padamu. Menak goyang justru mendekat dengan sikap menantang. Apakah kalau kau marah lantas aku takut padamu? Kalau kau tak takut padaku, coba serang aku lebih dulu pancing teratai kipas dengan metu jeli menatap calon lawannya. Rupanya kau ingin bukti keberanianku. Terimalah ini, yaaah. Menak goyang lepaskan tendangan memutar dengan cepat. Sasaran kaki yang berkelebat adalah wajah teratai kipas. Namun dengan cekatan tangan teratai kipas menghantam metu kaki itu dengan kepalan kerasnya. DS Ayauh menak goyang terpekek ketika tubuhnya terpelanting dan jatuh di samping Suto Sinting. Ketika ia berusaha bangkit, Suto Sinting segera menyentakan tangannya. Kedua tangan yang menguncuk itu menghantam dengan gerakan limbung seperti orang sedang mabuk. Pukulan itu mengenai tubuh menak goyang dengan cepat dan beruntun, sulit dilihat oleh metu orang biasa. DS 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 Serangkaian jurus totokan mengenai sasaran dengan telak. Menak goyang jadi terkulai lemas bagai kehilangan seluruh aurat tubuhnya. Tulang-tulangnya seakan telah remuk dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Namun kesadarannya masih ada, masih bisa merintih dan bicara. Suto Sinting menakut-nakuti dengan kata, Mudah sekali bagiku untuk membuat kau kehilangan kepala. Sekarang pun bisa kulakukan. Tapi ku beri kesempatan padamu untuk membawa kami menghadap gurumu, si malaikat miskin itu. Jangan ada pihakmu yang menyerang kami. Jaminannya adalah nyawamu. Sekali totok lagi, nyawamu akan lenyap dari laga. Ba, baik, baik akanku bawa kalian menghadap guru, tapi bebaskan dulu totokan ini. Tidak bisa. Kawakan kami seret sampai di depan gurumu kata Suto Sinting tanpa senyum sedikitpun walau wajahnya tidak berkesan angker. Dengan kera menyeret menak goyang, mereka mendekati pintu gerbang benteng. Teratai kipas menyangga ketiak kanan menak goyang dan Suto Sinting menyangga ketiak kiri gadis itu. Kaki menak goyang terseret bagian telapaknya karena tak mampu menapak sedikitpun. Menak goyang seru penjaga pintu gerbang. Empat orang itu segera mengepung Suto Sinting dan teratai kipas. Mereka bersiap melepaskan serangan. Tetapi menak goyang melirik tangan Suto Sinting tetap menguncul berarti siap lepaskan satu pukulan yang akan mencabut nyawanya. Menak goyang ngeri dan segera berseru kepada keempat penjaga gerbang. Jangan serang mereka. Nyawaku terancam. Buka pintu gerbang dan bawa kami menghadap guru. Tapi, jangan membantah perintahku sergah menak goyang dengan kepala masih bisa bergerak-gerak tak mau diam. Teratai kipas sempat menggerutup palan, dasar menak goyang, biar ditotok masih saja bisa goyang-goyangkan kepala. Pintu gerbang dibuka, Suto Sinting membawa masuk menak goyang bersama teratai kipas. Semakin banyak murid perguruan yang melihat keadaan itu semakin banyak yang mengepung dari kejauhan. Wajah-wajah mereka tampak tegang, karena menak goyang yang dikenal sebagai murid tertinggi di situ bisa dilumpuhkan oleh dua tamu tak diundang, berarti kedua tamu itu berilmu tinggi. Begitu setidaknya jalan pikiran para murid malaikat miskin itu. Seorang lelaki berambut rata, kurus dan tinggi, matanya cekung, tulang pipinya bertonjolan, muncul menghadang langkah Suto Sinting dan teratai kipas yang hendak memasuki ruang pertemuan. Teratai kipas bisikan kepada Suto, pak tua yang memakai jubah abu-abu itu si malaikat miskin. Suto Sinting hanya anggukan kepala sambil masih tetap menopang tubuh menak goyang. Matanya memandang orang yang memakai jubah abu-abu bertambal kain warna-warni hingga nyaris tak terlihat lagi warna abu-abunya. Malaikat miskin yang berpakaian mirip gelandangan itu mengenakan ikat kepala hitam dengan bertambal kain kecil-kecil. Celananya pun hitam dengan tambalan di sana-sinilah mempunyai matu cekung yang memandang dengan dingin. Menggenggam tongkat putih yang ujungnya bercabang tiga pendek-pendek. Sepertinya tongkat dari kayu pohon biasa. Tanpa ukiran dan hiasan apapun. Menak goyang segera dilemparkannya dan jatuh terpuruk bagaikan sarung basah. Melihat menak goyang terlempar jatuh di depan kakinya, malaikat miskin memandang dengan lebih tajam lagi. Giginya tampak sedang menggeletuk menahan amarah. Metul, tajam itu segera berpindah dari suto ke teratai kipas. Suara malaikat miskin terdengar berat. Apa maksudmu datang kemari secara bermusuhan, teratai kipas? Aku mengantarkan orang ini, eyang guru jawab teratai kipas masih menghormat malaikat miskin seperti saat menjadi kekasih Raden Panji dengan sebutan eyang guru. Apa perlunya datang kemari dengan melumpuhkan menak goyang muridku? Tanyanya lagi dengan nada datar dan suara berat. Suto sinting yang menyahut, aku datang untuk mengambil adikku. Siapa adikmu? Belum sempat dijawab, tiba-tiba dari arah dalam ruang pertemuan muncul gadis kecil berlari-lari. Gadis itu berusia sekitar 4 tahun, dan suto sinting terbelalak kaget melihat bocah kecil itu ternyata adalah sumbaruni yang sudah semakin menyusutlah mirip bocah berusia 4 tahun yang belum bisa berlari dengan tegar. Malaikat miskin segera menyambar sumbaruni dan dalam waktu sekejap sudah berada di gendongannya. Kedua tangan sumbaruni tersekap hingga tak bisa meronta-ronta. Sedangkan malaikat miskin lemparkan pandangan tajamnya ke wajah bocah itu yang membuat sang bocah tak berani meronta lagi. Penuh rasa takut. Runi tanda seru ucap suto sinting lirih. Bocah kecil itu memandangi suto sinting dengan heran. Makin lama semakin lebar matanya, lalu terdengar bocah itu bicara seperti orang dewasa. Suto tanda seru. Kaukah itu tanda seru? Ya. Aku suto, kakakmu. Oha tanda seru sumbaruni tercengang sejenak. Wajah ciliknya tampak penuh haru dan ketakutan. Mengapa, mengapa kau bisa menjadi setua itu, suto? Ceritanya panjang, Runi. Suto sinting belum selesaikan kata, malaikat miskin sudah menyuruh anak buahnya untuk membawa masuk sumbaruni. Anak itu pindah gendongan dan dibawa lari masuk. Suto sinting mendengar suara teriakan sumbaruni yang mengiris hati, tidak mau. Tidak mau. Aku mau pulang. A-a-au. Suto o-o. Berkelebatlah pendekar mabuk dengan menggunakan gerak silumannya untuk mengejar sumbaruni. Tapi gerakan cepat itu tertangkap metemalaikat miskin. Kaki orang jangkung itu menendang tak sampai menyentuh tubuh suto. Wut. Bleh. Ulu hati suto sinting bagaikan dihantam dengan pilar baja yang besar. Metla, tua pendekar mabuk menjadi mendelik dan kontan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tubuh itu terjengkang ke belakang dan terkapar dengan napas tersendat-sendat. Gelombang tenaga dalam yang amat besar dilepaskan dari kaki malaikat miskin dan membuat pendekar mabuk mengalami luka memar tepat di ulu hatinya. Biru legam di sekitar bawah dada. Bumbung tuak mengganjal punggung karena belum diambil dari tempatnya. Teratai kipas sengaja tidak ikut menyerang malaikat miskin untuk membuktikan bahwa ia hanya mengantarkan suto sinting teba di tempat itu. Tetapi malaikat miskin berkata kepada teratai kipas. Bawa pergi orang ini jika belum membawa pisau tanduk hantu miliku. Katakan padanya, dalam waktu satu malam jika ia tidak membawa pisau itu kemari, maka adik kecilnya akan ku jadikan korban pengganti pusaka, dan ia sendiri akan mati membusuk karena jurus tendangan melaratku tadi. Tapi dia bukan pencurinya, eh yang guru. Tahu apa kau, hah? Hanya dia orang asing yang ada di wilayahku saat pisau pusaka itu hilang. Berarti dialah pencurinya. Belum tentu. Jangan membantah keputusanku kalau kau tak ingin kuanggap bersekongkol dengan orang itu sambil malaikat miskin menuding suto sinting yang terkapar dengan wajah kian memucat. Teratai kipas tak berani membantah lagi lah sadar bahwa ilmunya kalah tinggi. Malaikat miskin bukan tandingannya. Jika ia melawan hanya untuk membelah suto sinting itu sama saja ia mati konyol tanpa arti. Maka segera saja tubuh suto sinting diangkat dengan menggunakan ilmu tenaga dalamnya hingga tubuh itu terasa ringan lah memanggul tubuh suto sinting dan melesat pergi tinggalkan perguruan tersebut. Waktumu hanya semalam untuk menebus adikmu itu dengan pisau tanduk hantu, kata teratai kipas ketika merasa sudah jauh dari perguruan tongkat sakti. Ja, jangan bicara dulu. Beri aku, tuak. Tuak suto sulit bicara karena sekujur tubuhnya bagaikan berubah menjadi kayu keras. 7. Tuak sakti itu pula yang selamatkan pendekar mabuk dari pembusukan yang disebabkan jurus tendangan melarat si malaikat miskin itu. Jika teratai kipas terlambat memberikan tuak kepada suto sinting, maka pembusukan akan segera berlangsung dan itu berarti mereka terlambat melawan pengaruh kekuatan jurus tendangan melarat tersebut. Apa rencanamu sekarang tanya teratai kipas? Membalas budi baikmu yang telah selamatkan aku dari pembusukan. Tapi ketuaanku ini masih belum bisa hilang, jawab suto sinting sambil membuka tutup bumbung tuak dan meneguk tuak lagi dua tegukan. Apakah kau ingin kembali ke pondoknya Nyai Sapulanang tanya gadis itu? Aku belum punya keputusan. Aku ingin beristirahat di sini dulu. Suto sinting sengaja duduk melonjor dengan punggung bersandarkan batang pohon. Angin berhembus menghadirkan semilir kesejukan yang membuat orang terkantuk-kantuk. Tetapi agaknya baik suto maupun teratai kipas tak mau hanyut tertidur di situ. Teratai kipas ikut duduk bersandar, berhadapan dengan suto sinting. Punggung teratai kipas bersandar pada sebongkah batu cadas berlumut tipis. Kakinya tidak melonjor, melainkan menapak ke tanah hingga kedua lututnya terlipat naik. Sikap duduknya seperti seorang lelaki yang mampu bergerak dengan gesit dan cekatan. Suto sinting memandang lurus pada permukaan tanah di depannya lah menerawang dengan wajah sendu tanpa keceriaan. Teratai kipas dapat menduga apa yang membuat suto sinting menerawang sedih. Ku rasa yang lebih utama adalah menyelamatkan adikmu itu dulu kata teratai kipas memecah kebisuan mereka yang berlangsung beberapa saat lamanya. Sambungnya lagi, bocah itu tidak berdosa. Kulihat ia menangis sedih saat dibawa lari-larindu padamu. Cuma anehnya, ia bicara seperti orang dewasa. Lucu dan menyedihkan. Padahal jika ia berhasil kita bawa keluar dari sana, aku ingin sekali menggendongnya. Pendekar mabuk yang mulai membungkuh karena pengaruh ketuan anehnya itu hanya bisa tarik napas dalam-dalam. Kejap berikutnya terdengar suaranya pelan, yaa, memang lucu. Aku jadi heran padamu, mengapa bocah sekecil itu kau bawa-bawa sampai ke kaki gunung ini? Seharusnya anak seperti dia tidak boleh ikut melintasi hutan di pegunungan. Jangan ajak anak sekecil dia untuk berkelana mengikuti langkahmu yang tak pasti itu. Sebenarnya kedatanganku ke gunung Kundalini punya maksud tertentu yang berkaitan dengan si kecil runi itu. Apa maksud tertentumu itu? Mencari telur metesetan. Seat. Wajah teratai kipas terangkat tegak dan menatap suto sinting yang menunduk. Sekalipun dalam keadaan menunduk, tapi ekor metesuto dapat melihat gerakan cepat wajah yang menjadi tegak dan sedikit tegang itu. Maka pendekar mabuk pun segera menatap teratai kipas, kami membutuhkan telur metesetan. Kabarnya ada di gunung Kundalini, tapi kami tak tahu di mana letaknya yang tepat. Teratai kipas masih tertegun tanpa gerak dan tanpa kedip. Suto sinting merasa heran dan akhirnya bertanya, apakah kau tahu letak telur metesetan? Teratai kipas cepat-cepat hembuskan nafas, sunggingkan senyum tipisnya. Pandangan matu beralih ke arah lain sebentar, lalu kembali lagi memandang suto. Kepalanya menggeleng-geleng pelan sambil masih tersenyum berkesan meremahkan pertanyaan pendekar mabuk tadi. Jika kau tahu, bantulah aku mendapatkan telur metesetan itu. Si lesung pipit segera menjawab dengan hiasan senyumnya, kau seperti anak kemarin sore saja. Apa maksudmu berkata begitu suto sinting kerutkan dahi? Lupakan tentang telur metesetan. Mengapa harus kulupakan, sedangkan aku sangat membutuhkannya untuk suatu kepentingan yang sangat penting. Tawa kecil terdengar dari mulut si cantik beralis sedikit lebat itu. Telur metesetan itu tidak ada, katanya tegas-tegas. Telur metesetan hanya ada dalam dongeng anak-anak desa sekitar kaki Gunung Kundalini. Dongeng itu dituturkan para orang tua menjelang seng anak tidur. Dongeng telur metesetan memang menarik bagi alam pikiran anak-anak, sehingga nama telur metesetan menjadi kondang. Tapi sesungguhnya telur itu tidak ada. Suto sinting terperangah bengong sampai beberapa saat lamanya tak terdengar berucap kata apapun. Teratai kipas menertawakan, tampak geli melihat wajah seorang kakek menjadi terbengong seperti itu. Telur itu, telur itu tidak ada. Hanya sebuah dongeng. Ya, hanya sebuah dongeng menjelang bobo saja. Kusarankan, jangan mencari telur metesetan lagi. Lebih baik kau mencari telur metesapi, itu banyak terjual di kedai-kedai atau di pasar tak jauh dari sini. Hik, hik, hik. Suto sinting kembali terbengong. Jauh-jauh ia memburu telur metesetan sampai mengalami nasib menjadi cepat tua seperti itu. Ternyata telur itu hanya ada dalam dongeng belaka. Alangkah sia-sianya waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk mengejar telur dalam dongeng? Rasa kecewa bercampur dengan rasa sesal. Percampuran kedua rasa itu membuat hati Suto sinting menjadi jengkel. Belum lagi jika ia memikirkan racun gugah jantan yang belum terobati dari tubuhnya itu, semakin besar saja kedongkolan hati pendekar mabuk menerima kenyataan itu. Sekali lagi kusarankan, lupakan tentang dongeng telur metesetan. Kau tidak akan berhasil mendapatkannya walaupun sampai masuk ke liang lahat. Jika kau nekat ingin mencarinya, kau harus masuk ke alam negeri dongeng. Tapi itu pun sesuatu yang amat mustahil. Tarikan napas pendekar mabuk tampak memerat. Kejap berikutnya suaranya mulai terdengar lirih tapi jelas di telinga teratai kipas. Permainan siapa sebenarnya yang ku jalankan ini? Nyai Parasmurai atau si bongkok sepuh? Wajah cantik itu terperanjat. Kau mengenal Nyai Parasmurai? Ya. Aku berkenalan di tengah jalan dan ia memberitahukan tentang telur metesetan itu. Katanya telur tersebut ada di gunung Kundalini. Maka kami segera lari kemari. Aku juga mengenal nama Nyai Parasmurai. Ketika aku menjadi kekasih Raden Panji, aku pernah melihat malaikat miskin bertarung dengan Nyai Parasmurai, tapi perempuan itu kalah dan melarikan diri. Tapi kuanggap ia tokoh perempuan yang punya kesaktian cukup lumayan. Pendekar mabuk bangkit berdiri bagai tak hiraukan kata-kata teratai kipas. Matanya memandang jauh ke satu arah membayangkan kesiasiaannya datang ke kaki gunung Kundalini. Dalam sikap hunggung sedikit bungkuk ia dekati teratai kipas dalam dua langkah. Aku akan kembali ke perguruan tongkat sakti. Akanku kerahkan semua ilmuku untuk merebut Sumbaruni dari tangan malaikat miskin. Dengan sentakan cepat teratai kipas bangkit berdiri dan wajahnya menegang. Kau juga mengenal nama Sumbaruni. Bukankah dia perempuan sakti yang terkenal sebagai istri Jin Kansnimat dan tinggal di gua pantai Sembrani? Kesaktiannya melebih Nyai Parasmurai. Dari mana kau mengetahbinya? Guruku banyak bercerita tentang Sumbaruni. Siapa gurumu itu? Namanya tak terlalu penting bagimu. Tapi jika kau ingin mengetahuinya, maka kau dapat mengingat sebuah nama. Belum sempat nama itu terucap, tiba-tiba Suto Sinting segera menarik tangan teratai kipas ke arah pelukannya, karena dari samping kiri gadis itu tampak sinar hijau berkelebat cepat menuju kepada gadis itu. Kelak-a-a-ap. Wut. Beruk. Suto Sinting sampai terjengkang karena benturan badannya dengan badan teratai kipas. Mereka jatuh bertumpuk-tumpuk. Sinar hijau tadi menghantam pohon dan pohon itu menjadi retak tiga bagian dari bawah ke atas. Keraat. Tak ada dentuman yang terdengar ledakan kecuali letupan kecil. Apa yang kau lakukan padaku, hah sentak teratai kipas menjadi merah wajahnya menahan malu dan marah. Tetapi begitu mendengar suara pohon retak, kemarahannya segera sirna dan berubah menjadi ketegangan yang mengejutkan. Seseorang ingin membunuhmu dari jarak jauh. Ya, ya, aku tahu teratai kipas bergegas bangkit. Tapi tabrakan tubuh dengan tubuh itu membuat Suto Sinting berdesir hati karena sempat rasakan kehangatan badan teratai kipas. Desiran hati membuat gairah cumbu Suto Sinting hampir saja meledak-ledak lagi. Untung ia segera dapat alihkan perhatiannya kepada munculnya sesosok tubuh sintal berpakaian merangsang syaraf, namun juga merangsang permusuhan terpendam. Orang itu tak lain adalah Nyai Sapulanang. Biadab kau, Suto makinya dengan geram tertahan di mulut. Rupanya hasrat bercumbungmu sengaja tidak ingin kau berikan padaku karena kau punya maksud ingin memberikannya kepada di betina itu. Nyai Sapulanang sentak teratai kipas. Kau boleh senaknya menuduhku punya maksud tak senonoh dengan situa Suto ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, aku adalah teratai kipas, kakak dari Arya Wuka yang menjadi gila karena asmara bercumbumu dan akhirnya mati bunuh diri karena tak jumpa lagi denganmu. Kini aku menuntut pembalasan. Nyawa adikku hanya bisa kau tebus dengan nyawamu sendiri, Nyai Sapulanang. HMM Nyai Sapulanang sunggingkan senyum sinis, sebagai senyum penghinaan terhadap kemampuan teratai kipas yang dianggapnya sepele itu. Katanya setelah itu, aku tak peduli apakah kau kakaknya Arya Wuka atau bukan, yang jelas kau telah membuatku benci kepadamu karena bermesraan di sini dengan Suto Sinting. Tanpa kau tuntut nyawaku, aku pun akan menuntut nyawamu karena kau berani bertumpuk-tumpuk dengan lelaki yang kuharapkan menjadi benih keturunanku. Apa maumu sekarang, hah bentak teratai kipas tak ada takutnya sama sekali. Melihat keadaan membahayakan teratai kipas, Suto Sinting segera menengahi pertentangan itulah bergegas maju ke pertengahan jarak di antara kedua perempuan tersebut yang masing-masing tak ingin dilihat tewas di mata Suto. Redakan kemarahanmu, Nyai. Redakan dendamu, teratai kipas. Ingat sesuatu hal yang perlu kau pertimbangkan masak-masak. Teratai kipas mendengus kesalah tahu maksud Suto Sinting, tak boleh mencelakakan Nyai Sapulanang sebelum obat penawar racun diberikannya. Tapi gemuruh dendam sudah telanjur mendesak dada. Sulit untuk dibendung lagi. Karenanya gadis itu segera berkata kepada Suto Sinting berambut putih. Urusanmu adalah urusanmu. Aku akan mengurus masalahku sendiri. Menyingkirlah dari hadapanku, karena aku tak ingin kau menjadi korban dendamku. Teratai, sadar. Jangan gegabah. Pandanglah siapa yang kau lawan bujuk Suto Sinting. Selagi Suto memujuk teratai kipas agar kurangi niat membalas dendam pada saat-saat sekarang, tiba-tiba Nyai Sapulanang lepaskan senjata rahasianya berbentuk bintang segi enam dari lempengan baja putih. Slaap. Duk. Zing. Benda itu dilemparkan ke arah pohon dan memantul cepat menuju kepala teratai kipas. Pantulan cahaya matahari pada benda pipi itu terlihat oleh metu Suto Sinting yang memungkungi Nyai Sapulanang. Dengan cepat tangan Suto Sinting menyentak ke arah benda tersebut. Klaap. Seberkas sinar biru dari jurus tangan guntur melesat melalui pertengahan telapak tangan Suto Sinting. Sinar biru itu menghantam benda mengkilap itu sebelum benda tersebut mendekati kepala teratai kipas. Dua ar. Tentu saja benda itu wancur. Tubuh teratai kipas melenting di udara dengan hentakan kaget yang membuat kakinya menyentak ke tanah secara naluriah. Keparat kau, Suto. Kau ternyata ada di pihak perempuan lacur itu, hah bentak Nyai Sapulanang. Kemudian ia melesat dalam satu lompatan ke punggung Suto Sinting. Wut. Suto Sinting sendiri cepat putarkan bumbung tuaknya. Dan bumbung itu melesat terbang ke arah tubuh Nyai Sapulanang. Bumbung itu bagaikan terbang membawa Suto Sinting. Ujung bambu menyodok ke depan dan dihantam dengan kepalan tangan Nyai Sapulanang. Dua ar. Ledakan cukup keras kembali terdengar saat pukulan bertenaga dalam tinggi itu mencoba memecahkan bumbung tuak sakti tersebut. Ledakan tersebut membuat tubuh Nyai Sapulanang terpental melayang ke belakang dan jatuh terbanting dengan punggung membentur gumpalan batu. Bluh. He, agak pekek tertahan terdengar dari mulut Nyai Sapulanang. Rupanya pukulan itu membalik keras menghantam tubuh Nyai Sapulanang sendiri. Pukulan tenaga dalam yang berbalik dalam keadaan lebih besar dari aslinya itu membuat sekujur tubuh Nyai Sapulanang menjadi biru legam. Matanya cenderung menjadi merah baga ingin keluarkan darah. Tetapi mulut dan hidungnya sudah lebih dulu mengucurkan darah sebelum ia jatuh terbanting. Melihat Nyai Sapulanang terkapar dalam keadaan luka parah dan boleh jadi dikatakan sedang sekarat, teratai kipas segera cabut senjatanya. Sereet. Lalu dengan teriakan penuh dendam ia melintasi pohon di depan Suto Sinting, berkelebat ke arah tubuh yang tak berdaya itu. Wut. Hiyaaah. Teratai ii teriak Suto Sinting sangat ketakutan kalau sampai kipas itu menghabisi nyawa Nyai Sapulanang. Maka dengan gerakan nyaris tak terlihat lagi karena cepatnya, Suto Sinting segera menyambar tubuh Nyai Sapulanang tepat ketika ujung kipas mengeluarkan mata pisau tajam dan siap dihunjamkan ke tubuh Nyai Sapulanang. Tapi karena tubuh itu lebih dulu disambar Suto Sinting, maka pisau yang keluar dari ujung kipas hanya menancap di tanah dekat batu yang mengganjal tubuh Nyai Sapulanang tadi. Juhubuk. Dalam sekejap Suto Sinting telah jauh dari teratai kipaslah berdiri membungkuk sambil memanggul tubuh Nyai Sapulanang. Dari tempatnya ia berseru, teratai, maafkan aku. Kau tak boleh membunuhnya sebelum urusanku selesai. Aku terpaksa harus selamatkan dia lebih dulu, teratai. Sampai jumpa di lain waktu. Suto-o-o. Serahkan dia padaku atau kau ikut menjadi korbanku. Suto-o-o. Teriakan itu tak dihiraukan. Suto Sinting bagai lenyap di telan bumi karena gerakannya begitu cepat. Teratai kipas penasaran dan segera lari mengejarnya. 8. Demi mendapatkan obat penawar racun, Suto Sinting terpaksa larikan musuhnya dan mengobatinya dengan tuak. Mulut perempuan itu dingangakan dan dituangi tuak sedikit demi sedikit. Hal itu sengaja dilakukan oleh Suto Sinting tidak di pondoknya Isapulanang, melainkan di suatu tempat tersembunyi. Karena Suto Sinting punya dugaan akan dikejar oleh teratai kipas ke arah pondok. Maka ia lakukan penyembuhan itu di tempat lain. Dan ternyata dalam beberapa waktu kemudian setelah Nyai Sapulanang berhasil meneguk tuak beberapa kali, ternyata keadaannya mulai membaik. Nyawa sang Nyai tertolong oleh tuak Suto. Nyai Sapulanang hanya pandangi wajah Suto Sinting yang berdiri bersandar pada sebuah pohon. Samar-samar ia masih sempat mengingat saat disambar roya Suto Sinting dan dipaksakan meminum tuaknya. Kini rasa sakit terbakar di sekujur tubuh telah lenyap, dan Nyai Sapulanang sadar bahwa kesembuhannya berkata pertolongan Suto Sinting. Ternyata kau lebih setia padaku daripada terhadap gadis itu, Suto katanya sambil mendekati Suto Sinting lah menggerak-gerakan tangan dan kakinya, tubuh diliwakan ke sana sini, ternyata sangat enteng dan tidak merasakan ngilu sedikitpun. Bumbung tuakmu itu ada isinya? Tentu isinya tuak, jawab Suto Sinting seenaknya saja. Maksudku mempunyai hawa sakti tersendiri yang bisa memantulkan pukulanku tadi. Hampir saja aku mati oleh tenaga dalamku sendiri. Apakah kau ingat siapa yang menyelamatkan nyawamu dari bahaya kematian? Tentunya kau lah orangnya, jawabnya Isapulanang dengan mengusap-usap lengan Suto, senyumnya membias berkesanakal. Kau pasti menyadari bahwa akulah wanita yang kau butuhkan dalam hidupmu. Tentunya kau tak rela jika melihat aku mati terbakar oleh tenaga dalamku sendiri sementara kau belum merasakan kehangatan yang kumiliki di selai kemesraanku. Kau keliru, Nyai, sambil berkata Suto Sinting melangkah berpindah pohon. Kalau aku menyelamatkan nyawamu, lantaran aku ingin agar kau sadar bahwa aku tidak menaruh kebencian padamu. Kau telah kutolong, sebaiknya kau pun membalas pertolonganku ini dengan memberikan obat penawar racunmu ini. Nyai Sapulanang mendekat dengan senyum masih tetap nakal. Lupakanlah tentang obat penawar racun itu, Suto. Kau tak akan mendapatkannya sebelum kau mau turuti hasratku. Biasanya, lelaki yang sulit diperoleh adalah lelaki yang mampu memberikan keturunan lebih dari sepuluh anak. Hik, 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 hik. Suto Sinting menggeram jengkel dalam hatinya. Nyai, aku telah menyelamatkan jiwamu. Tidakkah kau ingin menyelamatkan jiwaku juga dari racun yang mempercepat ketuaanku ini? Nyai Sapulanang gelengkan kepala. Aku tak menyuruhmu menyelamatkan nyawaku. Semua kau lakukan karena gagasanmu sendiri, bukan atas permohonanku. Jadi aku merasa tak punya hutang budi padamu. Benar-benar buta metu hatimu, Nyai. Seumur-umur baru sekarang kutemukan manusia yang tak tahu balas budi. Akulah orangnya katanya Isapulanang dengan membusungkan dadala justru merasa bangga dikatakan sebagai manusia tak tahu balas budi. Suto Sinting tambah jengkel. Kalau tak ingat perempuan itu adalah kunci kesembuhannya dari racun gugah jantan, sejak tadi sudah dihabisi oleh Suto Sinting dengan ditantang bertarung secara terhormat. Nyai Sapulanang berkata lagi, jangan menolong orang yang tak tahu balas budi, nanti hatimu kecewa dan menyesal. Tetapi berbuatlah keindahan kepada orang yang mempunyai sejuta kehangatan, maka kau akan bahagia dalam pelukannya, Suto. Kalau kau tak percaya, kau bisa mencobanya sekali dua kali. Muak aku mendengar rayuanmu, Jai sentak Suto Sinting lalu buang muka sambil mendenguskan napas lewat hidung. Semak berduri yang berjarak lima langkah darinya terhempas bagai ditiup angin kencang. Angin itu adalah angin napas yang keluar dari hidung Suto Sinting. Dalam keadaan marah seperti itu, Suto Sinting mampu hadirkan angin badai yang amat dasyat karena ia mempunyai ilmu napas tua setan yang amat berbahaya dan jarang dipergunakan itu. Nyai Sapulanang bagaikan tidak menghiraukan kejengkelan Suto Sinting lalu makin merayapkan tangannya dengan nakal. Suto Sinting walau sudah berwujud seorang kakek beruban rata, namun masih cepat menggerakkan tangannya menepis tangan Nyai Sapulanang. Plaak! Jangan memancing kemarahanku, Nyai ancamnya dengan suara pelan tapi sorot matanya menatap tajam. Apakah kau tak ingin menjadi muda seperti usia aslimu? Siapa orangnya yang mau cepat tua? Menjadikanmu muda kembali adalah hal yang mudah. Tinggal kesanggupanmu dan tekadmu. Hanya dengan beberapa kali mengarungi samudera cinta bersamaku, kau akan kembali muda dan mungkin juga akan melihat ketampanan dari keturunanmu yang kulahirkan sembilan bulan kemudian, Suto. Aku tak butuh rayuanmu lagi, tau bentak Suto Sinting dengan gusar. Napas yang terlepas dari mulutnya ternyata cukup besar dan kencang. Tubuhnya Isapulanang sempat terhempas delapan tombak jauhnya. Muus! Suto Sinting sendiri terkejut karena ia tak sengaja membuatnya Isapulanang terpental. Ketika mengucapkan kata, tau, maka napas tuak setannya ikut terlepas karena keadaan hati sedang marah. Napas tuak setan itulah yang menerbangkan tubuhnya Isapulanang dan menumbangkan tiga pohon kecil yang ada di depannya. Semak-semak di balik pohon itu pun rusak, sebagian bagaikan tercabut dari akarnya. Celaka! Aku harus mengendalikan amarahku biar tak menimbulkan bencana di sekitar sini. Hampir saja kaki gunung itu dilandai badai hebat karena napasku terlepas dalam keadaan marah, pikirnya dengan rasa sesal di hati. Nyai Isapulanang yang terlempar jauh itu segera bangkitlah mulai dibakar oleh hawa marahnya. Merasa dipermainkan oleh Suto Sinting, maka ia segera menemui Suto kembali dengan mata membelalak garang. Sekarang kau terang-terangan ingin menantangku, Suto. Maafkan aku, Nyai. Jangan marah padaku. Jangan pancing kemarahanku. Persetan dengan dirimu. Kau telah permainkan aku senakmu dengan sentakan napasmu. Kau pikir hanya kau yang mempunyai kekuatan seperti itu. Napasku tak sengaja terlepas keluar, Nyai. Maafkan aku, Suto merendah untuk menghindari perselisihan dengan perempuan pemegang obat penawar racun RTU. Tetapi agaknya perempuan itu berang dan tersinggung sekali dilemparkan bagaikan seonggok sampah. Maka dengan cepat kakinya menerjang Suto Sinting dalam satu lompatan bersuara keras, haaah. Berus. Suto Sinting diterjang dengan kekuatan tendangan bertenaga dalam. Suto Sinting tidak melawan dan menerima tendangan itu secara rela. Tubuhnya terlempar sejauh enam langkah ke belakanglah jatuh berguling-guling, terpental ke sana-sini. Rupanya Nyai Sapulanang ingin membalas perlakuan Suto tadi dengan pengerahan tenaga dalam di kakinya. Pendekar mabuk hanya menyeringai karena tulang iganya seperti mengalami. Keretakanlah berusaha bangkit pelan-pelan dan tidak lakukan pembalasan apapunlah bahkan menenggak tuaknya dua teguk, lalu menutup bumbung tuak itu agar tak tumpah kemana-mana. Tapi begitu selesai menenggak tuak, tiba-tibanya Nyai Sapulanang menyentakan kedua tangannya ke depan dengan jari membentuk cakar harimau. Terimalah pembalasanku ini, Suto. Haaah. Wut. Penaga dalam tak bersinar terlepas dari kedua tangan itu. Penaga dalam bergelombang panas itu titik amat besar dan membuat tubuh Suto sinting terjungkal di udara saat terhempas terbang ke belakang. Tubuh itu jatuh sambil memeluk bumbung tuak yang hampir terlepas dari pegangannya. Akibat terbanting-banting, pelipis Suto menjadi berdarah karena membentur batu runcing di tanah. Pelipis itu robek, namun tak dihiraukan oleh Suto. Cukuplah murkamu, Nyai. Jangan marah lagi padaku, bujuk Suto sinting yang masih tetap berusaha untuk mengalah. Sebab jika ia lakukan penyerangan, ia takut akan menewaskan Nyai Sapulanang. Kau mau menuruti keinginanku atau harus menerima hajaran seperti ini, hah bentak Seng Nyai semakin gusar dan berang karena tak ada perlawanan dari pendekar mabuk. Sosok tua yang tampak kerapuh itu hanya menjawab, hentikan amarahmu dan jangan lagi memaksaku untuk melayanimu, Nyai. Setan. Kalau begitu kau memang layak dihajar sampai akhirnya kau tahu bahwa memenuhi harapanku itu lebih enak daripada menerima hajaranku. Hiyah. Dada Suto sinting dihantam dengan pangkal telapak tangan. Tubuh Suto yang telah mengurus dimakan racun gugah jantan itu terdorong keras ke belakang dengan darah munkrat dari mulutnya. Tubuhnya sempat melayang empat langkah dan jatuh terpelanting membentur pohon dalam keadaan bersimpuh. Tapi bumbung tuak masih ada di tangannya, dipegang kuat-kuat. Hasrat untuk melawan ditekan kuat-kuat walau sangat menyiksa batinnya. Wuut. Tiba-tiba saja sekelebat bayangan muncul melintasi pertengahan jarak di antara mereka berdua. Sosok yang hadir di antara mereka itu tak lain adalah kakek serba putih yang dulu pernah dianggap sebagai tokoh misterius. Orang tersebut adalah si setan merakyat, kakak dari bongkok sepuh. Rambutnya panjang berwarna putih rata, pakaiannya serba putih, dan ketika berkelebat datang seperti gumpalan salju yang terhempas angin. Setan merakyat tanda serunya Isapulanang terkejut karena ia mengenali tokoh tua berilmu tinggi itu, bakal serial pendekar mabuk dalam Epeso Tabit Darah Tuak. Tetapi setan merakyat tidak menanggapi sapaan itu, melainkan justru menyingkir dari pertengahan jarak dan berkata kepada Suto Sinting yang masih dikenalinya, Mengapa tak kau lawan? Kau hanya akan menjadi bulan-bulanan oleh si Binal berhati keji itu. Lawan dia, tunjukkan harga dirimu sebagai lelaki. Aku terkena racun, Bapak setan merakyat. Hanya dia yang bisa semiluhkan racun itu. Jika dia mati. Setan merakyat menyahut, jika dia mati aku yang akan semiluhkan racun gugah jantan itu. Mendengar ucapan setan merakyat, Suto Sinting tergugah keberaniannya untuk lakukan sesuatu yang pantas dilakukan. Nyai Sapulanang berwajah beringas memandang setan merakyat. Kau tidak berhak mencampuri urusanku, setan merakyat. Karena kau telah kelewat batas, warianti kata setan merakyat yang agaknya mengenal nama aslinya Yesapulanang. Kau pertahankan kecantikanmu, kau pertahankan kemudaanmu, tapi tindakanmu semakin menyerupai iblis dari neraka. Layaklah jika Suto Sinting meleburkan jasadmu agar menyatu dengan apinya neraka, warianti. Keparat kau, murdawira. Hahaha. Nyai Sapulanang baru saja ingin serang setan merakyat dengan jurus andalannya, namun Suto Sinting sudah lebih dulu melepaskan jurus Manggala yang mampu melesatkan beberapa puluh pisau kecil dari tangannya yang disentakan ke depan dalam keadaan miring. Zlap, 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 zlap. Zeret ee. Pisau-pisau kecil itu menghunjam tubuh Nyai Sapulanang. Metu Seng Nyai terbelalak, berdirinya tegak dan diam tak bergerak dengan mulut ternganga. Sampai beberapa saat ia masih diam bagaikan mematung. Tapi ketika angin berhembus, tubuh itu berhamburan menjadi debu-debu lembut yang tak bisa dikumpulkan lagi. Nyai Sapulanang akhirnya mati menjadi debu oleh jurus Manggala milik pendekar Mabuk, pemberian dari Ratu Kartika Wangi, calon mertuanya yang menjadi penguasa sebuah negeri di alam gaib, negeri puri gerbang surgawi. Setan merakyat selesai memandangi tubuh Nyai Sapulanang yang berhamburan menjadi debu-debu lembut itulah segera menatap Suto Sinting, tundukkan kepala sedikit sebagai hormat samar-samar. Sudah seharusnya sejak dulu aku menghormat padamu, karena kulihat noda merah dikeningmu sebagai tanda kehormatan tertinggi yang layak dihormati oleh para tokoh berilmu tinggi. Kutunggu tuntutanmu, tapi kau tidak menuntutku. Berarti kau bukan orang yang gila hormat. Dan aku suka dengan murid yang tidak gila hormat, anak muda. Jangan memanggilku anak muda dalam keadaan seperti ini, Bapak. Aku malu. Keadaanku hampir sama tuanya dengan Bapak setan merakyat. Itu hanya pengaruh racun gugah jantan. Kuperhatikan seluruh sikapmu dari gunung ke muning, ternyata kau memang lelaki sejati yang mampu menghargai kepercayaan dan cinta kasih kepada seorang calon istri. Aku menaruh hormat padamu, anak muda, Manggala Yudakinasi. Sudahlah, Bapak, jangan berlebihan memujiku. Sebaiknya tolong bantu aku menawarkan racun gugah jantan ini. Aku tak mau cepat tua, Bapak. Tak ada yang sulit bagiku demi menyelamatkan calon muridku nanti. Bapak, tempoh hari kita jumpa di Pulau Selayang, Bapak bilang aku adalah calon muridmu. Apa sebenarnya yang terjadi dan terencana dalam benak Bapak setan merakyat? Tokoh tua berilmu tinggi itu tersenyum. Ada sebuah ilmu yang akan kuturunkan pada seseorang. Tapi hanya orang yang tanpa pusar saja yang bisa menerimanya, selain itu tak bisa. Dan orang tanpa pusar itu adalah kau. Maka ilmu itu akan kuturunkan padamu jika waktunya telah tiba. Sebab itulah aku membayang-bayangimu terus sampai akhirnya kita bertemu di sini, Suto. Ilmu Suto Sinting menggumam. Apakah kau tak bersedia? HMM, eh, tentu saja bersedia, Bapak setan merakyat. Tapi, agaknya yang kubutuhkan saat ini bukan ilmu itu tapi telur mati setan untuk memulihkan keadaan sumbaruni yang terkena racun ludah naga dari Syah Kuntala, Bapak. Akanku bantu mencarinya. Karena secara pasti aku sendiri tak tahu di mana telur mati setan itu berada. Tapi aku tahu, di Gunung Kundalini ada seorang pertapa yang pasti mengetahui di mana telur keramat itu berada. Kau bisa tanyakan kepadanya. Siapa nama pertapa itu, Bapak? Calon kakak iparmu sendiri jawab setan merakyat. Tiba-tiba matanya memancarkan sinar hijau terang menerjang Suto Sinting. Suto merasa silau. Dan tiba-tiba sinar hijau itu lenyap seketika. Setan merakyat pun lenyap tak diketahui ke mana arah kepergiannya. Tapi Suto Sinting segera terbelalak girang ketika melihat wujudnya telah pulih menjadi muda seperti sedia kalah dengan kegagahan dan ketampanan yang akan membuat banyak wanita bertekuk lutut di depannya. Selesai.